Harpa Iblis Jari Sakti Jilid 23 Ternyata ketika luleng mengejar Tem Goatwa, sedangkan Toan Bok Ang mengejar luleng mereka justru bertemu Yarawati Tua Gago dan Tuli itu di kuil kecil dekat Gunung Tiong Tiausan Begitu melihat Yarawati Tua itu muncul mendadak di sini, Toan Bok Ang sudah tahu dalam hati, pasti ada sesuatu yang tidak beres Setelah berada di hadapan Toan Bok Ang, Yarawati berwajah bengis langsung menunjuk Toan Bok Ang seraya berkata Tuh dia! Cepatlah kau pukul dia! Yarawati berwajah bengis menunjuk Toan Bok Ang dengan penuh kegusaran, seakan ingin menelannya hidup-hidup Kelihatannya sama sekali tidak seperti orang yang menyucikan diri Toan Bok Ang tahu, kepandayan Yarawati Tua Gago Tuli itu amat tinggi, maka ia tidak berani bertindak ceroboh Di saat bersamaan, Yarawati Tua Gago Tuli itu mengangkat pikulannya seraya menyerang Toan Bok Ang pikulan itu menimbulkan suara yang menderu-deru Toan Bok Ang tidak berani menangkis, melainkan berkelit menggunakan ilmu ginkang perguruannya Setelah berkelit, mendadak Toan Bok Ang memutarkan badannya lalu mencelat ke arah Yarawati berwajah bengis sekaligus menjulurkan tangannya mencengkeram leher jubahnya Walau Yarawati berwajah bengis itu bisa ilmu silat, tapi mana bisa dia melawan Toan Bok Ang? Terdengar Yarawati berwajah bengis berteriak aneh, ternyata badannya telah dilempar ke atas melayang-layang mengarah Yarawati Tua Gago Tuli itu Yarawati Tua Gago Tuli itu tertegun, segera dia menghindar Namun Yarawati berwajah bengis itu berteriak-teriak Cepat sambut aku, cepat sambut aku Mana mungkin Yarawati Tua Gago Tuli itu mendengar suara teriakannya lah hanya terbelalak memandangnya Setelah berteriak dua kali, Yarawati berwajah bengis itu pun jatuh gedebuk di tanah Yarawati berwajah bengis itu merintih-rintih, sekujur badannya terasa sakit sekali sehingga tidak kuat bangkit berdiri Melihat itu, Yarawati Tua Gago Tuli mulai menyerang Toan Bok Ang lagi Toan Bok Ang tetap berkelit menggunakan ilmu ginkang Memang dengan care ini Toan Bok Ang dapat mengelahkan serangan-serangan si Yarawati Tua yang Gago Tuli itu Tetapi ini berarti ia cuma bertahan saja tanpa bisa menyerang Ketika melihat Toan Bok Ang cuma berkelit, si Yarawati Tua Gago Tuli itu menyerangnya dengan lebih sengit dan dasyat Terdengar suara menderu-deru yang ditimbulkan pikulannya, semakin lama semakin dasyat Kira-kira 3.40 jurus kemudian, luakang yang dikerahkannya perlahan-lahan menyerupai sebuah jala yang menutupi sekujur badan Toan Bok Ang Gadis itu sama sekali tidak menduga bila Yarawati Tua Gago Tuli itu memiliki luakang yang begitu tinggi Toan Bok Ang menyadari apabila terus-menerus begini, dirinya pasti akan celaka Di saat bersamaan Yarawati Tua Gago Tuli itu juga kelihatan sudah tidak sabar lagi Karena belum dapat merobohkan Toan Bok Ang karena itu dia langsung menyerang Toan Bok Ang berturut-turut beberapa jurus dengan sengit sekali Dan menyebabkan debu dan batu kecil yang ada di sekitarnya Berterbangan, tersapu oleh angin sambaran pikulan itu Ketika melihat Yarawati Tua Gago Tuli menyerang dengan sengit Toan Bok Ang pun segera menghimpun hawa murninya, badannya langsung mencelat ke atas Yarawati Tua Gago Tuli itu tidak tahu hal sebenarnya Dia mengira Toan Bok Ang mencelat ke atas tersambar oleh angin pikulannya Terdengar Yarawati Tua Gago Tuli itu berteriak-teriak Aha hu hu, kelihatannya amat girang, karena mengira Toan Bok Ang akan segera roboh di tangannya Toan Bok Ang yang berada di udara, ketika menyaksikan itu membuatnya hampir tertawa geli Mendadak tangannya bergerak, tahu-tahu senjata pusaka Siantian Sin So sudah berada di tangannya Ia lalu menyerang Yarawati Tua Gago Tuli itu dengan jurus Siantian Chiao Chiao Kilat bergemerlapan, tampak cahaya yang kemerah-merahan menyambar ke arah kepala Yarawati Gago Tuli itu Serangan itu membuat Yarawati Tua Gago Tuli itu terperanjat sekali Saking terperanjat ia jadi dia mematung Sedangkan Toan Bok Ang tidak mau berhenti begitu saja Ia tetap melanjutkan serangannya Kelihatannya Yarawati Tua Gago Tuli itu akan terkena serangan tersebut Kalaupun tidak mati, sudah pasti akan terluka parah Mendadak terdengar suara seruan Harap ampuni dia Tiba-tiba saja tampak sesosok bayangan berkelebat amat cepat sekali bagaikan kilat Begitu bayangan itu berkelebat, tangan Toan Bok Ang pun terasa kencang Senjata Siantian Sin So di tangannya entah sudah terlilit oleh benda apa Selain itu, Toan Bok Ang juga merasa dirinya telah terbetot beberapa dipajauhnya Bukan main terkejutnya Toan Bok Ang, setelah berdiri tegak barulah dia menengok Ternyata di hadapannya telah berdiri seorang Yarawati Tua yang mengenakan jubah abu-abu warna ini Sama dengan warna jubah Yarawati Tua Gago Tuli itu Rupanya mereka sama-sama penghuni kuil tua tersebut Di tangannya ada seuntai tasbih Ternyata yang melilit senjata Siantian Sin So adalah tasbih tersebut Ketika Toan Bok Ang menengok, Yarawati Tua itu pun mengendurkan tangannya Toan Bok Ang cepat-cepat menarik kembali senjatanya Pada waktu bersamaan, terlihat lagi sesosok bayangan berkelebat datang dan berhenti di sisi Yarawati Tua Ternyata yang datang adalah seorang tua dengan rambut dan jenggot sudah putih semua Namun wajahnya masih tampak segar dan sepasang matanya pun menyorot tajam Sekali melihat, tahulah Toan Bok Ang bahwa orang tua itu mempunyai kepandayan yang amat tinggi Mendadak berkelebat sesosok bayangan lagi laksana kilat ke sisi orang tua itu Dia adalah seorang Yarawati dengan perawakan amat pendek dan kurus, sulit menerka berapa usianya, sepasang matanya berkilat-kilat Toan Bok Ang tahu kalau mereka bukan orang biasa, diam-diam Toan Bok Ang berkeluh dalain hati, apabila dia tidak bisa bersabar pasti akan menimbulkan bahaya bagi dirinya Orang tua itu terus memandang senjata di tangan Toan Bok Ang, kemudian mendadak dia bertanya Bocah perempuan, apa hubunganmu dengan Moliong seh sih? Toan Bok Ang segera menyaut Beliau adalah kawan baikku Orang tua itu kelihatan kurang percaya, ia menatapnya seraya berkata Kalau begitu, tua bangkasih itu pasti telah memberitahukan sesuatu tentang dirinya kepadamu Toan Bok Ang menyaut Belum tentu Bolehkah aku tahu siapa lociampu orang tua itu tertawa gelak seraya memberitahukan Kaum rimba persilatan menjulukiku Kaohun Siu Begitu mendengar namanya, terkejutlah hati Toan Bok Ang, dan membuatnya berdebar-debar saking tegang Moliong seh sih memang tidak pernah menceritakan tentang Kaohun Siu kepada Toan Bok Ang Namun sebagai seorang kaum rimba persilatan Tentu saja gadis itu pernah mendengar mengenai Kaohun Siu, apalagi dia berasal dari perguruan yang amat terkenal Selain itu, Toan Bok Ang yang sudah berkelana ke sana kemari, baru-baru ini telah mendengar kabar Bahwa Kaohun Siu sudah datang di daratan Tiong Goan untuk bergabung dengan istana Cicun Kiong Kedudukannya di dalam istana Cicun Kiong itu amat tinggi Oleh karena itu ketika mendengar nama tersebut, otomatis membuat Toan Bok Ang terkejut bukan main Setelah tertegun beberapa saat, barulah dia berkata Ternyata lociampu E adalah Kaohun Siu Maaf, aku sudah berlaku kurang ajar Kaohun Siu tertawa Haha, apakah Tua Bang Kaseh masih hidup Toan Bok Ang menyahut dengan jujur Beliau sudah meninggal Pantas putrinya dan cucu perempuannya itu berani berlaku semaunya Ternyata Tua Bang Kaseh sudah mati Oh ya, bagaimana dia mati Toan Bok Ang berpikir, kematian Moliong Sasyih justru demi kebenaran rimba persilatan Sedangkan Kaohun Siu telah bergabung dengan Liu Qichimo Kedua biarawati Tua itu berwajah lurus bersih Namun belum tentu mereka adalah orang baik Alangkah baiknya memanfaatkan kesempatan ini untuk mencaci mereka Setelah berpikir demikian, Toan Bok Ang pun berkata Bagaimana sehlociampu E mati itu karena demi Panah bulu api Kaohun Siu berkata Panah bulu api? Heran Dulu Tua Bang Kaseh pernah memberitahukan padaku Bahwa dia telah berhasil menemukan panah bulu api tersebut Toan Bok Ang manggut-manggut Benar Tapi beliau menaruh panah bulu api itu di dalam peti mati istrinya Untuk menemani istrinya itu Sedangkan Liu Qichimo merupakan penjahat besar di dunia persilatan Sedangkan panah bulu api itu dapat menundukan Liu Qichimo Akan tetapi, sehlociampu E pernah bersumpah Melarang siapapun membongkar makam istrinya Karena itu beliau terpaksa membunuh diri Beliau sungguh merupakan orang gagah nomor wahid di dunia persilatan Bagi orang yang bermuka Tebal mendengar itu pasti merasa malu sekali Begitu usai Toan Bok Ang berkata Wajah Kaohun Siu pun berubah ke hijau-hijuan tak menentu Kelihatannya amat keusar sekali Tapi Kaohun Siu amat licik Ia tidak melampiaskan kegusarannya Melainkan hanya tertawa kering lalu berkata Bocah perempuan, kau tahu begitu jelas? Adakah kau hanya mendengar cerita orang saja? Bukan Toan Bok Ang menyahut jujur Bukan mendengar dari orang Justru ketika sehlociampu E membunuh diri Aku berada di sisinya Bahkan beliau pun pernah membawaku ke dalam gudang pusakanya Tanda petik Ketika Toan Bok Ang berkata sampai di situ Kaohun Siu dan kedua biarawati tua itu pun maju selangkah seraya bertanya Apa? Toan Bok Ang hanya ingin mencaci dan menyindir secara tidak langsung Maka tidak berpikir bahwa perkataannya itu akan membawa malapetaka bagi dirinya Sehlociampu E pernah membawaku ke dalam gudang pusaka yang berada di dalam lorong rahasia menembus langit Tapi panah bulu api sudah tidak ada di situ Mendengar itu, Kaohun Siu dan kedua biarawati tua itu bertanya lagi Di dalam gudang pusaka terdapat apa? Toan Bok Ang memberitahukan Banyak sekali benda pusaka Kaoh pernah melihat Set Keng tanya biarawati tua yang pendek kurus? Saat ini Toan Bok Ang sudah melihat akan ketidakbersan ketiga orang itu Namun dia justru tidak bisa segera meninggalkan tempat itu Ia pun segera menyaut Set Keng apa? Biarawati tua pendek kurus memberitahukan Kelihatannya seperti sebuah jala hitam kecil sebesar Telapak tangan Toan Bok Ang mengangguk Ada, ada Maaf Aku mohon diri Gadis itu langsung melesat pergi Namun baru beberapa depa Kaohun Siu dan kedua biarawati itu melesat kehadapannya dan langsung pula mengepungnya Betapa terkejutnya Toan Bok Ang Sedangkan Kaohun Siu telah berkata Jangan pergi dulu Apakah kau melihat liang NG Ilun? Toan Bok Ang tahu Kaohun Siu bertanya tentang benda hitam yang berbentuk bundar Ia mengangguk Juga ada Kau juga melihat sebuah sengkim si biarawati yang memegang tasbih ikut bertanya Toan Bok Ang hanya ingin cepat-cepat pergi Maka ia segera menyaut Ya Kaohun Siu dan kedua biarawati tua itu saling memandang Biarawati tua yang memegang tasbih berkata Kelihatannya apa yang dikatakan dalam rimba persilatan memang tidak palsu sama sekali Kaohun Siu tertawa getir Tentunya tidak palsu Hanya saja 49 lorong rahasia menembus langit itu Tanda petik Ketika berkata sampai di situ Kaohun Siu pun tertawa kering beberapa kali Biarawati tua yang memegang tasbih berkata Tidak usah terburu-buru Nona Toan, aku masih ingin bertanya satu hal padamu Biarawati tua itu pernah bertemu Toan Bok Ang di gunung Tiong Tiausan Tidak heran dia tahu nama gadis itu Mau bertanya apa, cepatlah tanya sahut Toan Bok Ang ketus Biarawati tua itu berpikir sejenak, kemudian berkata Kau begitu kenal sehsih Dia juga membawamu ke Dalam gudang pusaka Bahkan memberikan senjata andalannya padamu Pernahkah dia memperlihatkan kepadamu sebuah lukisan? Lukisan apa? Tanya Toan Bok Ang di garawati tua menyaut Sesungguhnya itu tidak terhitung sebuah lukisan Tapi kalau kau pernah menyaksikannya Tentunya kau akan teringat pada lukisan itu Lukisan itu dibuat dari benang laba-laba api Kelihatannya hanya merupakan titik-titik merah bundar dan bergaris saja Mendengar sampai di situ Diam-diam Toan Bok Ang tersentak dalam hati Mengenai benda tersebut, dia memang pernah menyaksikannya Tidak cuma pernah menyaksikannya Kini justru berada pada dirinya Benda itu bukan pemberian Moliong sehsih Melainkan ketika Toan Bok Ang dan Luleng dikurung oleh liat Hwe Chousu Di dalam makam nyonya sehsih Tanpa sengaja ia menemukan lukisan yang tidak karuan itu Ketika itu mereka berdua menggulung lukisan itu Dijadikan tali untuk menggantung ke atas peti mati tembaga Kemudian kebetulan Yok Hun Sih datang Menyelamatkan Toan Bok Ang dan sekaligus membawanya pergi Oleh karena itu, lukisan yang digulung-gulung itu Masih berada pada Toan Bok Ang gadis itu Sama sekali tidak tahu bagaimana pentingnya lukisan tersebut Ia hanya merasa lukisan itu amat kuat dan alot Sehingga dapat menggantung peti mati tembaga yang beratnya ribuan kati Maka lukisan tersahut dibawanya Karena mungkin dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu Lagi pula ketika berada di dalam makam nyonya Mol Yong Sih itu merupakan saat-saat yang amat indah baginya Karena itu dia pun menganggap benda itu sebagai kenang-kenangan Begitu mendengar pertanyaan yang diajukan biarawati tua itu Seketika dia tidak tahu bagaimana harus menjawab Toan Bok Ang akhirnya tahu Bahwa biarawati tua itu tidak menanyakan benda yang lain Kecuali lukisan tersebut Berarti lukisan tersebut amat penting dan berguna Maka Toan Bok Ang pun tidak mau menjawab dengan sejujurnya Setelah mengambil keputusan tersebut Dia pun menggeleng-gelengkan kepala seraya berkata Aku tidak pernah melihat lukisan itu Sepasang metu biarawati tua itu menyorot tajam Nona Toan, kau berkata bohong Kau tidak dapat menipu kami Kau Hun Siu segera berkata Citsengli lukisan apa itu? Mengapa kau bertanya mendesatnya? Biarawati tua itu puluhan tahun lampau Merupakan perampok wanita yang malang melintang seorang diri Dia adalah Citsengli Lim Syokawa Kau Hun Siu dan dia punya hubungan yang amat baik Ketika tahu dia sudah jadi biarawati Kau Hun Siu segera pergi menemuinya Dan mengajaknya bergabung dengan Liu Chi Himu Kebetulan Citsengli tidak berada di gunung Tiong Tiausan Ia datang ke tempat ini untuk mengunjungi kawan lamanya Yaitu biarawati tua pendek kurus itu Kau Hun Siu mencari Citsengli hingga di tempat ini Dan berkumpulah mereka bertiga di sini Citsengli yang dipanggil Citsengta Isu Segera menyahut dengan suara dalam Kau Hun Siu cepat tangkap gadis itu Sesudah itu barulah kita bicara Begitu mendengar Citsengta Isu berkata demikian Bukan main terkejutnya Toan Bok Ang lah ingin langsung kabur Namun Kau Hun Siu telah memburunya Toan Bok Ang mengeraskan hati Segera ia menyerang Kau Hun Siu dengan senjata Sian Tian Xin So Ketika melihat senjata itu meluncur ke arahnya Kau Hun Siu yang tahu akan kelihayan senjata Sian Tian Xin So itu Cepat-cepat berkelit Sedangkan Citsengta Isu pun bergerak cepat Mengayunkan tasbehnya Berhasil melilit ujung senjata Sian Tian Xin So Toan Bok Ang ingin menarik kembali senjatanya Namun Kau Hun Siu sudah maju Tanpa kelima jarinya mencengkeram pinggang gadis itu Toan Bok Ang tahu Kalaupun satu lawan satu dia masih tidak kuat melawan Lagipula kelihatannya mereka bertiga tidak akan mentaati peraturan rimba persilatan Mungkin akan mengeroyuknya Kalau diteruskan dirinya pasti akan celaka Oleh karena itu Setelah berhasil menarik kembali senjatanya Dia pun berseru Tunggu Jari tangan Kau Hun Siu sudah hampir mencengkeram pinggangnya Ketika mendengar Toan Bok Ang berseru begitu Dia pun berhenti Ada urusan apa? Bicara baik-baik saja Lagipula aku tidak sanggup melawan kalian bertiga Apakah masih takut aku akan kabur? Chit Seng Tai Su berkata dengan dingin Kau memang tahu diri Ikut kami ke dalam kuil untuk bercakap-cakap Sejak mencukur rambut jadi biarawati Chit Seng Lilim Syokwa bersungguh hati menghadap Buddha Sudah puluhan tahun ia tidak pernah menginjak rimba persilatan lagi Kelihatannya memang ingin bertobat Walau Kau Hun Siu terus memujuknya agar bergabung dengan Liu Chihim Mo Dia justru menolak Tapi, karena adanya urusan yang berkaitan dengan benda pusaka yang berada di dalam gudang pusaka Mo Li Yong Seng Siu justru telah memutuskan ketobatannya yang puluhan tahun itu Ia kembali lagi pada wajah aslinya Itu memang tidak dapat disalahkan Sebab di dalam gudang pusaka itu memang tersimpan berbagai macam benda pusaka yang diimpi-impikan setiap kaum rimba persilatan Sehingga membuat Chit Seng Tai Su yang sudah bertobat puluhan tahun lamanya Namun masih mempunyai sedikit ketamakan Akhirnya tetap tergir juga Dari sini dapat diketahui Meskipun ajaran Buddha amat luas Lautan penderitaan tiada batas Memalingkan kepala adalah daratan Melepaskan golok pembunuh Segera akan jadi Buddha Akan tetapi Sejak dahulu hingga kini Yang betul-betul bertobat cuma beberapa orang Kaohun Siu langsung membawa Toan Bok Ang ke dalam kuil Mereka bertiga lalu duduk Membiarkan Toan Bok Ang berdiri di tengah-tengah Chit Seng Tai Su bertanya dengan sengit Nona Toan, kau pernah melihat lukisan itu? Aku pun tidak tahu apa gunanya lukisan itu Sahut Toan Bok Ang ketika baru berkata sampai di situ Barulah Toan Bok Ang sadar bahwa ia telah kelepasan bicara Ingin menarik kembali sudah pasti tidak mungkin Terdengar Chit Seng Tai Su tertawa gelak Hahaha, kau masih ingin membohongi kami? Tidak bisa Kau pernah melihat lukisan itu? Kini berada di mana? Karena didesak dengan demikian Tentunya Toan Bok Ang tahu betapa pentingnya lukisan tersebut Maka ia pun tetap tidak mau menjawab secara jujur Tidak tahu Chit Seng Tai Su mengerutkan kening Walau sudah mendesaknya berkali-kali Namun Toan Bok Ang tetap menyahut tidak tahu Kau Hun Siu yang berada di sisinya Kelihatannya sudah tidak sabar lagi Segera ia berkata Chit Seng Li, sebetulnya apa sih pentingnya lukisan itu? Mengapa kau terus-menerus menanyakannya? Chit Seng Tai Su menyaut Kau tidak tahu Dulu Mol Yong Sah Sih dan aku bersama-sama pergi ke daerah selatan Saat itu usia kami masih muda Dia pun amat baik terhadapku Padahal waktu itu dia sudah punya rencana Untuk membuat lorong rahasia di dalam istana Mok Yong Katanya, apabila lorong rahasia itu berhasil dibuatnya Mungkin tiada seorang pun di kolong langit ini mampu melewatinya Kalau begitu, apa hubungannya dengan lukisan itu? Tanya Kau Hun Siu masih tidak mengerti apa yang dibicarakan Chit Seng Tai Su Chit Seng Tai Su menyaut Sesungguhnya dia sudah membuat sebuah lukisan Tanda petik Mampu ada bahaya apapun Chit Seng Tai Su mengangguk seraya menyaut Betul Toan Bok Ang yang berdiri di tengah-tengah mereka Air mukanya langsung berubah ketika mendengar itu Mimpi pun gadis itu tidak menduga Bahwa lukisan yang digulung-gulung di dalam bajunya dan dianggapnya sebagai benda kenangan Ternyata adalah gambar situasi 49 lorong rahasia menembus langit Berarti orang yang memiliki lukisan tersebut sama dengan memiliki semua benda pusaka yang berada di dalam gudang pusaka itu Ternyata perubahan pada air muka Toan Bok Ang tidak terlepas dari metu Chit Seng Tai Su Dia segera berkata Kau takut apa? Toan Bok Ang menyahut terputus-putus Ti, tidak Lukisan itu berada di mana sekarang? Cepat katakan bentak Chit Seng Tai Su Keringat dingin mulai mengucur di sekujur badan Toan Bok Ang aku Aku sungguh tidak tahu Chit Seng Tai Su tertawa dingin Percuma kau bohongi kami Kau harus tahu Di sini terdapat semut beracun yang amat lihai Siapa yang tergigit pasti akan tersiksa 3 hari 3 malam Kemudian mati Secara mengenaskan Pikirkanlah baik-baik Toan Bok Ang merinding mendengar itu Kalau sembarangan menyebut suatu tempat Sudah pasti mereka akan mengajaknya ke tempat itu Sebaiknya aku memberitahukan secara jujur saja pikirnya Tapi setelah gadis itu berpikir bolak-balik Apabila semua benda pusaka itu jatuh ke tangan mereka Tentunya mereka akan bertambah jahat Setelah berpikir sejenak Barulah ia berkata Aku bicara terus terang saja Sehlo Chiampo'e telah menghadiahkan lukisan itu padaku Apa yang dikatakan Toan Bok Ang Sungguh menggembirakan Kaohun Siu dan kedua biarawati tua itu Kaohun Siu berkata duluan Kalau begitu, lukisan itu berada di mana sekarang? Cepat katakan Toan Bok Ang menyaut Tapi Sehlo Chiampo'e tidak memberitahukan padaku mengenai kegunaan lukisan itu Aku pun tidak pernah berpikir kalau lukisan itu merupakan peta rahasia lorong rahasia menembus langit Karena itu aku Tanda petik Kaohun Siu dan kedua biarawati tua itu segera bertanya Kenapa kau? Sembari berkata Toan Bok Ang juga memikirkan suatu rencana Lukisan itu pasti tidak boleh kurang sedikit pun Mengapa tidak menyimpannya sehelai? Karena itu, dia pun berkata lagi Aku anggap lukisan itu sebagai suatu benda mainan Maka kugunakan senjata siantian sin suh untuk memotong-motong lukisan itu jadi sehelai-helai Chit Seng Tai Su segera berkata Itu tidak masalah karena masih bisa disambung kembali Sekarang berada di mana lukisan yang sudah jadi sehelai-sehelai itu Toan Bok Ang merogoh ke dalam bajunya Kemudian dikeluarkannya sehelai-sehelai Namun secara diam-diam dia pun menyimpan sehelai Setelah mengeluarkan, barulah Toan Bok Ang berkata Inilah lukisan itu Kaohun Siu segera maju dan mengambilnya Chit Seng Tai Su juga maju sambil menjulurkan tangannya menotok jalan darah Tai Pai Hiya Toan Bok Ang Sehingga gadis itu tidak bisa bergerak Mereka bertiga lalu menyambung lukisan itu Berselang beberapa saat kemudian Chit Seng Tai Su berkata Kelihatannya tidak benar Sepertinya ada yang kurang Kaohun Siu segera menyaut Geledah saja gadis itu Mendengar itu, Toan Bok Ang pun berkeluh dalam hati Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa Sedangkan Chit Seng Tai Su sudah mendekatinya sekaligus merogoh ke dalam baju Toan Bok Ang Dengan gampang sekali ia mengambil sehelai sisa lukisan tersebut Mereka bertiga mulai menyambung lagi Berselang beberapa saat terdengar Chit Seng Tai Su berseru girang Di sini, sah sih pernah berkata padaku Asal berhasil Mencari sampai di sini dan melakukannya berdasarkan ini Maka semua perangkap 49 lorong rahasia menembus langit pasti akan berhenti Saat ini mereka bertiga terus memperhatikan lukisan yang telah disambung itu Sedangkan Toan Bok Ang yang tergeletak di lantai Mendadak melihat ada sepasang lengan diangkat ke atas perlahan-lahan Sepasang tangan itu pun memegang sebatang pakutian langteng Paku serigala langit Melihat itu, Toan Bok Ang mengira matanya lamur Namun setelah melihat dengan penuh perhatian Ternyata yang mengangkat sepasang tangan itu adalah Kaohun Siu Kedua batang pakutian langteng yang hitam bergemerlapan Perlahan-lahan mengarah punggung Chit Seng Tai Su dan Darawati Tua Pendekurus itu Bukan main terkejutnya Toan Bok Ang melihat itu Sehingga sekujur badannya jadi merinding Jelas Kaohun Siu berniat jahat Ingin menyerakai peta rahasia tersebut Jalan darahnya tertotok oleh Chit Seng Tai Su Ingin ia bersuara memperingatinya Namun tak dapat bersuara Toan Bok Ang melihat dengan metu tak berkedip Sementara Chit Seng Tai Su masih belum tahu bahaya sedang mengancam Dia masih menunjuk peta rahasia itu seraya berkata Di sini, kalian lihat Pusat penggerak semua perangkap berada di sini Mau menemukan itu, harus turun dari sini Namun masih harus melewati suatu formasi aneh Kero melewati formasi aneh itu Terdapat di sini pula Kaohun Siu segera menyaut Tidak salah, esok kita berangkat ke sana Chit Seng Tai Su dan Garawati Tua Pendekurus itu menyahut serentak Bagus tanda tanya Ketika mereka berdua menyahut demikian Takutian langteng di tangan Kaohun Siu pun ditekan ke bawah Terdengar Chit Seng Tai Su dan Garawati Tua Pendekurus itu berteriak aneh Kemudian badan mereka bertiga terpencar Karena Kaohun Siu turun tangan dengan menggunakan delapan bagian tenaga murninya Lagi pula kedua batang paku Tian Langteng mengandung racun dan cukup panjang Maka paku tersebut menusuk tepat di jalan darah lengtai hiat mereka Setelah mereka bertiga terpencar Chit Seng Tai Su dan Garawati Tua Pendekurus pun roboh gedebuk di lantai Nafas Garawati Tua Pendekurus putus seketika Sedangkan Chit Seng Tai Su masih kuat bersuara Kaohun Siu, kau, kau sungguh keji Kaohun Siu tertawa gelap Dia tidak usah menyahut apa-apa Karena sesuai Chit Seng Tai Su berkata nyawanya pun melayang Wajahnya berubah ke hijau-hijauan Sepasang matanya melotot Sungguh menyeramkan wajah Chit Seng Tai Su setelah mati Walau Tuan Bok Ang telah menduga kejadian tersebut Tapi hatinya tetap merasa terkejut sekali Kaohun Siu tertawa dingin sambil memandang kedua sosok mayat itu Kemudian mengambil petera khasya lalu melesat ke hadapan Tuan Bok Ang Begitu sampai di hadapan gadis itu Kaohun Siu pun mengangkat sebelah tangannya Ingin memukul gadis itu Betapa terkejutnya Tuan Bok Ang Tetapi setelah tangan Kaohun Siu terangkat ke atas Mendadak Kaohun Siu membatalkan niat jahatnya Ia hanya menepuk ringan di bahu gadis itu Tepukan itu membebaskan jalan darah Tuan Bok Ang yang tertotok Tuan Bok Ang segera bangkit berdiri Kaohun Siu menatapnya seraya berkata Bocah perempuan berhubung kau pernah memasuki lorong rahasia itu Maka kau harus ikut ke sana Tuan Bok Ang berusaha tenang Kaohun Siu kau telah terjebak oleh siasat busuk biarawati tua bangsat itu Kaohun Siu tertegun mendengar jawaban Tuan Bok Ang itu Apa maksud perkataanmu itu tanyanya dengan wajah ragu-ragu Tuan Bok Ang menjelaskan Peta rahasia ini merupakan urusan puluhan tahun lalu Kini lorong rahasia itu telah berubah Bagaimana kau tahu itu bentak Kaohun Siu dengan sengit Tuan Bok Ang tidak menghendaki semua benda pusaka jatuh ke tangan Kaohun Siu Maka ia pun segera menyaut Sehlo Ciam Pue yang memberitahukan padaku Haha Bagus Kalau begitu kau pasti tahu jelas tentang lorong rahasia itu Maka harus ikut aku ke sana Jawab Kaohun Siu sambil tertawa gembira Mendengar jawaban Kaohun Siu Tuan Bok Ang mengeluh dalam hati Mendadak Kaohun Siu memegang tangannya Sambil tertawa licik Ia berkata Bocah perempuan Tadi kau sudah menyaksikan tindakanku Karena itu jangan macam-macam Aku juga tidak akan terlampau serakah Kau pasti akan memperoleh sedikit benda pusaka yang ada di situ Tuan Bok Ang telah menyaksikan tindakan Kaohun Siu yang amat keji itu Mana mungkin ia mempercayainya Akan tetapi Kaohun Siu telah mencengkeram nadinya Kemudian menariknya keluar dari kuil itu Malam itu juga mereka meninggalkan Gunung Chinggusan Sepanjang jalan Tuan Bok Ang tidak bisa berkutik sama sekali Sebab dirinya telah dikuasai oleh Kaohun Siu Setelah melakukan perjalanan hampir sebulan lamanya Barulah mereka tiba di Gunung Tangkulasan Begitu tiba di Gunung Tangkulasan Kaohun Siu pun sering mengeluarkan peta rahasia yang telah disambung itu untuk diteliti Sedangkan Tuan Bok Ang pun menjadi semakin heran dan tak habis pikir Karena arah yang mereka tuju bukanlah ke arah istana Mokiong Bahkan sebaliknya Makin lama semakin menjauhi istana tersebut Saking tak tahan Akhirnya Tuan Bok Ang bertanya Kau mau kemana? Kaohun Siu tertawa dingin sambil menyaut Kau masih berpura-pura dan ingin membohongiku? Mendengar sahutan itu Tuan Bok Ang pun jadi tercengang Namun Tuan Bok Ang merupakan gadis cerdas Setelah berpikir sejenak Dia pun tahu kalau Kaohun Siu tetap mengiranya tahu tentang lorong rahasia itu Diam-diam Tuan Bok Ang menghela nafas Kemudian berkata Kaohun Siu, kau telah terjebak oleh jarawati tua bangsat itu Kaohun Siu tertawa gelap Hahaha Bocah perempuan, legakanlah hatimu Sebab jarawati tua itu sama sekali tidak tahu kalau aku berniat jahat terhadapnya Karena itu tidak mungkin dia akan mencebaku Ayo, cepat jalan Dalam hati Tuan Bok Ang tetap merasa heran dan tidak habis berpikir Dia masih ingat arah yang menuju ke istana Mokyong Tapi saat ini arah yang ditujuk Kaohun Siu justru menuju ke arah belakang istana Mokyong Kalau tujuannya mengarah pada lorong rahasia menembus langit Lalu mengapa menempuh jalan itu? Apakah masih terdapat suatu tempat lain yang dapat menuju ke lorong rahasia itu? Walau berpikir begitu Namun Tuan Bok Ang sudah tidak mau banyak bertanya lagi Ia hanya mengikuti saja kemanapun Kaohun Siu berjalan Malam harinya, mereka berdua bermalam di dalam gunung Keesokan paginya, barulah mereka melanjutkan perjalanan Ketika tengah hari, Kaohun Siu mengeluarkan petara khasia itu lagi Lalu ditelitinya Berselang sesaat dia mendekati sebuah batu besar Terdengar dia mengeluarkan seruan girang Wajah pun berseri-seri Sepertinya menemukan sesuatu yang amat mengembirakan hatinya Tuan Bok Ang pun menjadi penasaran Ia ikut maju dan memandangi batu besar itu Tampak batu besar itu bentuknya amat aneh Tetapi di dalam gunung itu memang banyak batu besar yang berbentuk aneh Lalu mengapa Kaohun Siu ketika melihat batu besar itu kelihatan begitu girang? Apakah batu besar itu punya hubungan dengan 49 lorong rahasia menembus langit? Saat Tuan Bok Ang sedang berpikir, Kaohun Siu pun menyimpan petara khasia itu Kemudian Kaohun Siu mengerahkan tenaganya untuk mendorong batu besar tersebut Tuan Bok Ang yang berdiri di sampingnya sama sekali tidak bersuara Sekujur badan Kaohun Siu mengeluarkan suara krek-krek Tak berapa lama, sekujur badan Kaohun Siu pun mengeluarkan uap putih Pertanda dia telah mengerahkan luakang hingga pada puncaknya Batu besar itu tetap tak bergeming dari tempatnya Kaohun Siu menoleh ke arah Tuan Bok Ang Ia mendengus dingin dan berkata Bocah perempuan, kemarilah Bantu aku mendorong batu ini Tuan Bok Ang maju selangkah sambil menyahut dengan ketus Batu yang sedemikian besar banyak terdapat di Gunung Tangkula ini Hingga kapan akan habis didorong? Wajah Kaohun Siu langsung berubah Kau jangan berpura-pura Aku tidak percaya Tua Bang Kaseh tidak memberitahukan padamu Untuk menuju ke pusat penggerak semua perangkap Harus melalui sini Apabila kita berhasil mendorong batu besar ini Tapi tidak tampak pusat penggerak itu Aku harus membuat perhitungan denganmu Mendengar itu, bukan main terkejutnya Tuan Bok Ang Setelah berpikir sejenak Tuan Bok Ang lalu bertanya Bagaimana kau tahu? Kaohun Siu tertawa dingin Jongkokkan badanmu dan lihat Punggung batu besar ini dengan kedua puncak yang di sebelah kiri dan kanan Kelihatannya satu garis Persis seperti yang tertera di dalam peta rahasia Aku bukan anak kecil Ayo, cepat bantu aku mendorong Tuan Bok Ang tahu Ketika masih muda Moliong Sahsi dan Chit Seng Taesu punya hubungan akrab Tentunya Moliong Sahsi juga memberitahukan tentang rahasia peta tersebut kepada Chit Seng Taesu Apabila rahasia tersebut dapat diketahui oleh Kaohun Siu Pasti saat mereka meneliti peta tersebut di dalam kuil Chit Seng Taesu pun telah menjelaskan mengenai rahasia itu Berarti kemungkinan besar memang benar bahwa pusat penggerak perangkap lorong rahasia berada di bawah batu besar itu Apabila Kaohun Siu berhasil menemukan pusat penggerak perangkap tersebut Akibatnya pasti sulit dibayangkan Tadi Tuan Bok Ang melihat Kaohun Siu telah mengerahkan seluruh tenaganya Namun masih tidak berhasil mendorong batu besar itu Oleh karena itu, gadis itu berkata Betapa tingginya luakangmu, namun kau masih tidak berhasil mendorong batu besar itu Maka kalaupun aku membantu, sudah pasti tiada gunanya Kau tidak mau bantu bentak Kaohun Siu dengan Mata menyorot bengis dan penuh hawa membunuh Ketika menyaksikan cahaya matu Kaohun Siu, Tuan Bok Ang pun tidak berani membantah lagi Baik, aku akan membantumu Gadis itu maju dua langkah, lengannya yang tinggal sebelah itu ditaruh di sisi batu besar Berselang sesaat, sekujur badannya pun mengeluarkan suara krek-krek Kelihatannya Tuan Bok Ang telah mengerahkan seluruh tenaganya Namun sesungguhnya ia hanya mengerahkan luakangnya Sampai di telapak tangannya Tidak mengeluarkan untuk mendorong batu besar itu Sementara Kaohun Siu masih terus mengerahkan luakangnya Akan tetapi batu besar itu tetap tak bergeming Betapa penasarannya Kaohun Siu Mendadak ia membentak keras Samlil mengerahkan luakangnya menerjang ke arah Tuan Bok Ang Ternyata Kaohun Siu sudah tahu akan perbuatan gadis itu Bukan main terkejutnya Tuan Bok Ang Karena terjangan tenaga itu amat kuat dan dasyat sekali Tanpa banyak berpikir lagi Lengan gadis itu langsung memeluk tonjolan batu besar yang di ujung Akan tetapi terjangan tenaga itu justru bertambah kuat dan dasyat Tuan Bok Ang mengeluh dalam hati Ia yakin dirinya pasti akan terluka dalam Namun mendadak badannya berputar diterjang oleh tenaga itu Tuan Bok Ang menjadi terheran-heran Begitu pula Kaohun Siu Dia kelihatan tertegun Kaohun Siu memandang dengan penuh perhatian Seketika dia bersorak penuh kegembiraan Ternyata Kaohun Siu telah melihat secara jelas Tadi Yang berputar bukan badan Tuan Bok Ang Melainkan batu besar itu Lantaran diterjang oleh tenaga Kaohun Siu Kini barulah Kaohun Siu mengerti Mengapa batu besar itu tidak dapat didorong Ternyata harus diputar Setelah mengetahui akan hal itu Kaohun Siu pun segera membentak Minggir kau Tuan Bok Ang cepat-cepat mundur Sedangkan Kaohun Siu terus memutar batu besar itu Hingga beberapa kali putaran Tak lama terdengarlah suara yang menggelegar Batu besar itu telah roboh Kaohun Siu segera mendekat Ia tertawa gelak sambil menjulurkan tangannya ke bawah Walau saat ini Tuan Bok Ang berkesempatan untuk melarikan diri Namun dia justru berpikir Kepandaian Kaohun Siu amat tinggi Belum tentu dia berhasil melarikan diri Lagipula dia pun tidak akan membiarkan Kaohun Siu memperoleh semua benda pusaka yang disimpan di dalam gudang pusaka itu Ia harus berupaya menggagalkannya Karena itu bukannya melarikan diri Sebaliknya dia malah mendekat sekaligus melihat Wajah Kaohun Siu tampak kecewa Ia menarik kembali tangannya Saat ini Tuan Bok Ang sudah melihat dengan jelas Ternyata disitu terdapat sebuah lubang yang tidak tampak basarnya Jelas tadi Kaohun Siu menjulurkan tangannya dan merogoh ke bawah Tapi ia tidak berhasil merogoh suatu benda apapun disitu Setelah menarik tangannya Kaohun Siu pun menatap Tuan Bok Ang dengan matah Tak berkedip Kemudian Membentak sengit Apakah telah kau ambil Tuan Bok Ang menyaut? Kalau aku tahu di bawah batu besar itu terdapat suatu rahasia Biar aku mati tertembus ribuan pedang dan terbacok ribuan golok Mendengar sumpah berat itu Kaohun Siu pun jadi diam Dia menundukkan kepala seraya berpikir Setelah itu mendadak melancarkan sebuah pukulan ke arah batu besar itu Boom! Permukaan batu besar itu hancur Berterbangan kemana-mana Kaohun Siu memungut beberapa hancuran batu Lalu dilemparkannya ke dalam lubang itu Ting! Terdengar suara yang amat nyaring di dalam lubang tersebut Wajah Kaohun Siu kembali berseri Di dasar lubang ini Tuan Bok Ang berkata dingin Kalau berada di dasar lubang ini Ambil saja sendiri Mengapa harus berteriak-teriak? Kaohun Siu mendengus dingin Dia mundur dua langkah dan tangannya bergerak Seketika terlihat cahaya halus berkelebat Ternyata Kaohun Siu sudah berada di tangannya Dia menatap Tuan Bok Ang sambil tertawa dingin dan berkata Kau kira aku tidak punya akal untuk mendapatkannya? Begitu melihat Kaohun Siu mengeluarkan senjata Kaohun Siu Tuan Bok Ang pun menghela nafas panjang Ketika mendengar suara ting di dalam lubang Tuan Bok Ang tahu di dalam lubang itu pasti terdapat suatu benda Maka dia memanasi hati Kaohun Siu Agar menggunakan ilmu melemaskan tulang Untuk masuk ke dalam lubang itu Apabila Kaohun Siu masuk ke dalam lubang itu Tuan Bok Ang pun punya akal untuk menutup lubang tersebut Agar Kaohun Siu tidak dapat keluar lagi Tetapi ketika melihat Kaohun Siu mengeluarkan senjata Kaohun Siu Kandaslah harapan satu-satunya itu Tuan Bok Ang pun berpikir Apakah Tian, Tuhan, akan membiarkan Kaohun Siu Memperoleh semua benda pusaka itu? Sementara Kaohun Siu telah mengulurkan senjata Kaohun Siu ke dalam lubang itu Sebelum diulur habis, sudah terdengar suara ting-ting di dasar lubang tersebut Itu pertanda ujung senjata Kaohun Siu yang menyerupai kaitan Telah membentur suatu benda sehingga menimbulkan suara tersebut Mendadak tangan Kaohun Siu bergerak ke atas Ternyata dia telah menarik senjata Kaohun Siu Tampak cahaya hitam berkilat-kilat meluncur ke atas Terlihat pula cahaya yang keemasan terus berbunyi ting-ting tak henti-hentinya Kaohun Siu cepat-cepat menjulurkan tangannya menyambut kedua benda yang meluncur ke atas Toan Bok Ang langsung memperhatikan ke situ Tangan Kaohun Siu telah memegang dua buah kunci Yang satu panjang dan berwarna hitam Dan yang lainnya agak pendek berwarna kuning keemasan Setelah melihat kedua buah kunci itu Kaohun Siu jadi tertegun Kemudian ia memandang Toan Bok Ang seraya berkata Bocah perempuan, kau tahu tua bangka sih membuat permainan apa Ketika melihat Kaohun Siu telah memperoleh kedua buah kunci itu Hati Toan Bok Ang pun tersentak Namun saat mendengar pertanyaan yang diajukan Kaohun Siu Hatinya pun tergerak dan sengaja bersikap misterius Bukankah kau sudah tahu semuanya? Kaohun Siu mendengus dingin Ia berkata dengan sengit Bila tiba saatnya, aku tidak takut kau tidak memberitahukannya Cepat ikut aku pergi Mau kemana lagi tanya Toan Bok Ang dengan ketus Setiba di sana, kau pasti tahu sahut Kaohun Siu tak kalah sengit Toan Bok Ang tidak bicara lagi Ia langsung mengikuti Kaohun Siu menuju ke depan Sepanjang jalan, tak henti-hentinya Kaohun Siu meneliti petara khasnya yang dibawanya Lalu menengok ke timur dan ke barat Jalan yang ditempuhnya amat sunyi, tak lama mereka sudah melewati dua puncak Dan tiba di suatu tempat yang tiada jalannya, hanya terdapat batu curam dan dinding lembah Di lembah itu, sama sekali tidak terdapat pohon maupun rumput Begitu melihat keadaan lembah tersebut, Toan Bok Ang yakin Kaohun Siu pasti akan segera pergi Ternyata dugaan Toan Bok Ang meleset Sebab Kaohun Siu terus maju dengan penuh kegembiraan Berselang sesaat tibalah mereka di sisi sebuah dinding batu Setelah diperhatikan dengan seksama, Kaohun Siu langsung tertawa gelak dan berkata Memang di sini, Toan Bok Ang memandang ke dinding batu itu Di situ terdapat sebuah lubang mirip lubang kunci Kaohun Siu segera memasukkan kunci besar warna hitam ke dalam lubang tersebut Setelah berputar beberapa kali, tiba-tiba di dinding batu itu muncul sebuah pintu batu Seketika terdengar suara air menderu-deru, ketika melihat ke dalam, ternyata ada sebuah lembah kecil di sana Di dalam lembah kecil itu, terlihat air terjun yang cukup tinggi Yang menderu-deru itu adalah suara air terjun tersebut Di bawah air terjun, tampak ribuan roda kecil sedang berputar-putar di terjang air terjun Menyaksikan itu, Kaohun Siu bersorak kegirangan Kaohun Siu segera menarik tangan Toan Bok Ang Seraya membentak Masuk Mereka berdua memasuki pintu batu, tak lama mereka sudah berada di dalam lembah kecil itu Kaohun Siu mengeluarkan peta rahasia, diperhatikannya peta itu dengan cermat sekali Setelah itu Kaohun Siu mendekati sisi air terjun, di situ terdapat batu yang berbentuk segi empat panjang Di atas batu itu terlihat sebuah lubang kecil, Kaohun Siu segera memasukkan kunci kecil warna kuning keemasan ke dalam lubang tersebut Begitu kunci tersebut dimasukkan ke dalam lubang itu, seketika terdengar suara krek Sebuah roda besar di bawah air terjun langsung tergeser ke samping kira-kira dua depa Ternyata roda besar itulah yang menggerakkan semua roda kecil Sedangkan roda besar tersebut dapat terus-menerus bergerak tanpa henti karena curahan air terjun yang menimpanya Kini roda besar itu sudah tergeser dua depa jauhnya, otomatis tidak terkena curahan air terjun dan berhenti bergerak Di saat bersamaan, semua roda kecil pun serentak ikut berhenti bergerak Kaohun Siu bersiul panjang saking girang, keniudian mencabut kunci kecil itu Akan tetapi begitu kunci kecil itu dicabut, roda besar itu pun bergeser ke bawah air terjun lalu bergerak lagi dan membuat semua roda kecil kembali bergerak Kaohun Siu mencoba beberapa kali, setelah itu ia membiarkan kunci kecil itu tetap berada di dalam lubang tersebut Kemudian Kaohun Siu langsung menarik Toan Bok Ang meninggalkan lembah kecil itu Kini kita boleh pergi mengambil benda-benda pusaka itu katanya Setelah roda besar itu tergeser dari bawah air terjun, maka 49 lorong rahasia menembus langit sudah berubah jadi lorong biasa Pada waktu bersamaan, Luleng dan Tem Goatwa justru sedang menempuh bahaya melewati 10 pasang orang-orangan batu Ketika Tem Goatwa menggunakan rantai besinya menghantam lantai lorong di depannya, maka tidak terjadi apapun, sebab semua perangkap sudah tidak berfungsi lagi Kalau mereka berdua mengetahui hal itu, pasti mereka segera memasuki gudang pusaka dan mengambil semua benda pusaka yang ada dan tidak akan terjadi apa-apa Tetapi mereka berdua justru tidak menyangka kalau semua perangkap yang ada akan berhenti dan tidak berfungsi lagi Lagi pula beberapa orang yang memasuki lorong rahasia itu masih belum ketahuan jejak mereka, sudah mati atau masih hidup, mereka berdua sama sekali tidak tahu Mereka berdua bukan takut mati, melainkan tidak boleh mati Hal inilah yang membuat mereka berdua merasa ragu-ragu untuk memasuki gudang pusaka itu, dan kesempatan emas pun hilang sia-sia Sedangkan Kaohun Siu terus menarik Toan Bok Ang menuju ke istana Mokyong Walau terus ditarik, tapi gadis itu pun terus berpikir mencari akal untuk menghadapi Kaohun Siu Setelah memasuki istana Mokyong, Toan Bok Ang telah memperoleh suatu akal Mendadak ia tertawa dingin seraya berkata Kaohun Siu, meskipun Citseng Kaisu telah mati di tanganmu, namun dia masih bisa menuntut balas Hati Kaohun Siu tersentak mendengar perkataan Toan Bok Ang, ia segera bertanya Bocah perempuan, kau mengeluarkan kentut apa? Toan Bok Ang bersikap serius dan misterius, kemudian menyaut Aku cuma berkata seorang diri, peduli amat denganmu Kaohun Siu mendengus, ia mencengkeram tangan Toan Bok Ang sambil mengerahkan lewekangnya sehingga Membuat gadis itu menjerit-jerit Sebaliknya Kaohun Siu malah tertawa, berselang sesaat barulah membentak keras Kau katakan tidak? Kalau kau tidak katakan, lenganmu yang tinggal sebelah ini akan kubuntungkan juga Toan Bok Ang menyahut terputus-putus Ba, baik, akan kukatakan Tanda petik Kaohun Siu langsung mengendurkan tangannya, Toan Bok Ang menarik nafas lega Saat ini mereka berdua sudah berada di depan pintu masuk lorong rahasia itu Kaohun Siu membentak lagi Jangan macam-macam Cepat katakan Toan Bok Ang mengangguk Baik, aku katakan agar kau tidak berniat mengambil benda pusaka itu Terus terang, semua perangkap yang berada di dalam lorong rahasia dibagi jadi dua bagian Yang berhenti itu, cuma merupakan sebagian saja Apa yang dikatakan Toan Bok Ang hanya dusa belaka Namun Kaohun Siu justru menanggapi dengan serius Sebab Molliong Sahsih pernah membawa Toan Bok Ang ke dalam gudang pusaka Bahkan juga menghadiahkannya senjata Sian Tian Xin So Itu pertanda Molliong Sahsih amat menyayanginya Maka apa yang dikatakan Toan Bok Ang, mau tidak mau Kaohun Siu harus percaya Air mukanya tampak berubah, kemudian ia bertanya Bagaimana Kaohun Siu menghentikan perangkap yang sebagian lagi? Tidak ada caranya Kalaupun Sehlo Ciam Pue masih hidup, juga tidak mampu menghentikannya sahut Toan Bok Ang Kaohun Siu membentak Omong kosong Kalau begitu tidak ada seorang pun yang bisa memasuki gudang pusaka, termasuk tua bangka sehitu Toan Bok Ang hanya berkata bohong, tak disangka Kaohun Siu justru berhasil mengetahui kebohongannya Tapi Toan Bok Ang tidak akan mundur, sebaliknya malah berkata lagi Asal dapat menghindari perangkap itu, tentunya bisa memasuki gudang pusaka Kaohun Siu langsung tertawa gelak Hahaha mendadak Kaohun Siu mencengkeram jalan darah mau huyiat di belakang leher gadis itu, lalu membentak Jangan membuang waktu, bagaimana Kaohun Siu berjalan, sudah pasti kau tahu jelas Cepat masuk Toan Bok Ang betul-betul mengeluh dalam hati, saat ini semua perangkap di dalam lorong rahasia telah berhenti Mereka berdua masuk ke dalam setelah menikung beberapa kali tibalah mereka di tempat orang-orangan batu itu Oleh karena itu Luleng dan Tem Goatwa mendengar pembicaraan mereka Setelah mendengar jelas, barulah mereka berdua bersembunyi di balik sebuah orang-orangan batu Kalau semua perangkap tidak berhenti, saat Luleng dan Tem Goatwa berada di belakang orang-orangan batu itu Pasti mereka berdua akan mati, sebab akan menyembur keluar ribuan jarum beracun dari punggung orang-orangan batu tersebut Sementara setelah Toan Bok Ang mengatakan begitu, hati Kaohun Siu pun jadi tidak tenang dan waswas Karena itu Kaohun Siu terus memperhatikan langkah Toan Bok Ang dan mengikutinya dengan hati-hati sekali Dan Luleng serta Tem Goatwa berhasil melancarkan serangan serentak ke arahnya Kini walau Toan Bok Ang telah terluka parah, namun ia masih dapat melihat dengan jelas semua kejadian itu Gadis itu tahu, Kaohun Siu pasti tidak akan mempercayai apa yang dikatakannya tadi Tidak diragukan lagi, apabila sekarang ini Kaohun Siu kabur Pasti ia kembali ke lembah kecil tersebut untuk mencabut kunci kecil yang ada di sana Lembah kecil itu tidak begitu jauh dari istana Mokiong, lagi pula Kaohun Siu memiliki ilmu ginkang yang amat tinggi Dalam waktu singkat pasti segera tiba di sana, maka keadaan dalam lorong rahasia itu menjadi amat berbahaya sekali Karena itu ketika Toan Bok Ang melihat Luleng dan Tem Goatwa tenang-tenang saja, telah membuat Toan Bok Ang menjadi semakin panik dan cemas Tapi karena lukanya maka ia tidak mempunyai tenaga untuk berbicara dan menjelaskan apa yang ada di dalam hatinya Toan Bok Ang menyuruh mereka berdua segera mundur, kalaupun dirinya tidak dibawa serta, dia juga akan merasa rela dan puas Namun apa yang dikatakan Toan Bok Ang tadi malah membuat Luleng dan Tem Goatwa terheran-heran Sebab kini mereka berdua sudah berada di atas angin dan boleh memasuki gudang pusaka untuk mengambil benda pusaka yang dibutuhkan Bagaimana mungkin mundur di saat seperti ini? Ketika melihat Luleng dan Tem Goatwa tidak menghiraukan peringatannya, Toan Bok Ang bertambah panik dan cemas, akhirnya malah pingsan Setelah gadis itu pingsan, hati Luleng dan Toan Bok Ang pun tergerak Luleng memandang Toan Bok Ang seraya berkata pada Tem Goatwa Kakak Goat, aku pikir pasti ada suatu sebab Tem Goatwa mengangguk Betul Lebih baik kita menuruti perkataannya dulu, setelah mundur barulah kita berunding lagi Kita tidak usah tergesa-gesa memasuki gudang pusaka itu Ya sahut Luleng Tem Goatwa segera menjongkokkan badannya, dia membopong Toan Bok Ang lalu bersama Luleng melesat keluar Setelah tiba di luar pintu masuk, justru tidak terjadi apapun di dalam lorong rahasia itu Luleng berkata dengan heran Kakak Goat, kok tidak terjadi apa-apa Tem Goatwa tampak tertegun Benar, tidak terjadi Tanda petik Belum juga Tem Goatwa usai menyahut, di depan mati mereka mendadak berubah gelap, lorong rahasia itu pun sudah tidak kelihatan Di saat bersamaan, lantai yang mereka injak juga bergerak, membuat mereka terjatuh ke bawah Betapa terkejutnya mereka karena perubahan yang mendadak itu, namun mereka masih keburu saling menggenggam tangan Badan mereka terus merosot ke bawah beberapa depa Mereka pun segera mengerahkan hawa murni, tiba-tiba terdengar suara seorang lelaki dan seorang wanita Adik Leng, kalian ya? Mendengar suara itu, Tem Goatwa pun tahu itu adalah suara Temekhui, kakaknya Betapa girangnya hati Tem Goatwa Tadi dia berniat mencelat ke atas, kini justru dibatalkannya Tak seberapa lama, mereka sudah menginjak dasar Tampak sinar kehijau-hijauan, ternyata mereka berada di sebuah kamar rahasia Terlihat pula Temekhui dan Hong Giyoksya menghampiri mereka seraya langsung bertanya Di mana yang lain? Tem Goatwa menengok ke sana kemari, kamar rahasia itu hanya beberapa depa persegi Di dinding terdapat dua butir mutiara yang memancarkan sinar kehijau-hijauan Di sisi kedua butir mutiara ada beberapa lubang kecil Setelah Tem Goatwa menaruh Toan Bokang di bawah, baru dia menyaut Panjang sekali kalau dituturkan, setelah kalian masuk kemari, kalian bertemu apa sih? Temekhui menyaut Tidak bertemu apapun, kami sepertinya melihat sesosok bayangan Kemudian lantai yang kami injak itu berputar-putar Setelah itu meluncur keluar dari sebuah pipa, tahu-tahu sudah berada di sini Kami sudah menggunakan berbagai kera, tapi sama sekali tidak bisa keluar dari sini Oh ya, bagaimana kalian bisa kemari? Tem Goatwa sedang menotok jalan darah Toan Bokang, agar gadis itu siuman, dia menyaut Panjang sekali bila diceritakan, biar adik Leng saja yang menceritakannya Lu Leng mengangguk, lalu menceritakan bagaimana Citset Sin Kun Tem Senin dan istrinya menotok jalan darahnya dan jalan darah Tem Goatwa dan lain sebagainya Seusai Leng menceritakan itu, Toan Bokang pun perlahan-lahan siuman Begitu siuman, gadis itu langsung berkata Kini, kita berada di mana? Tem Goatwa menyaut Ketika kau pingsan, kami pun cepat-cepat mundur dari lorong rahasia itu Setelah mundur, lorong rahasia itu pun berubah, kemudian kami jatuh di kamar rahasia ini Toan Bokang berusaha bangkit berdiri, lalu menengok ke sana kemari, ia menarik nafas lega Kelihatannya, hanya terkurung di sini, tidak akan ada perubahan apa lagi Untung kalian mendengar perkataanku Lu Leng memandangnya seraya berkata Kaka Ang, kami ingin bertanya padamu, mengapa kau mengharuskan kami mundur dari lorong rahasia itu? Toan Bokang menyahut perlahan Panjang sekali dituturkan Lu Kainu amat parah, tuturkan perlahan-lahan saja kata Tem Goatwa Toan Bokang mengangguk Aku sudah membaik K.O.U Hun Siu berhasil menemukan pusat penggerak perangkap-perangkap di lorong rahasia, kunci, berada di tangannya Dia, bisa menghentikan dan menggerakkan kembali semua perangkap itu Betapa terkejutnya semua orang mendengar itu, Lu Leng segera bertanya Bagaimana dia memperoleh itu? Toan Bokang memandang Lu Leng seraya menyaut Adik Leng, kau masih ingat ketika kita berada di dalam? Makam Nyonya Sih Sih lalu menemukan sebuah lukisan Begitu mendengar Toan Bokang mengungkit tentang itu, wajah Lu Leng langsung berubah kemerah-merahan Ingat sahutnya Toan Bokang menarik nafas dalam-dalam Lukisan itu adalah peta rahasia lorong yang berperangkap itu Toan Bokang berhenti sejenak, kemudian menutur tentang semua kejadian Semua orang mendengar dengan penuh perhatian, seusai Toan Bokang menutur barulah Lu Leng berkata Kalau begitu, Kau Hun Siu pasti akan menghentikan semua perangkap, lalu kemari mengambil benda pusaka Han Giyok Siu berkata Itu sudah pasti, namun kita tidak bisa keluar, kau punya akal apa? Tem Goat Hua menghela nafas panjang, setelah itu Berkata, kalau semua benda pusaka itu jatuh ke tangan Kau Hun Siu Walau kita berhasil memperoleh panah bulu api dan membasmi Liok Chi Himo Di dalam dunia persilatan tetap tidak akan aman Mereka berempat tampak termangu, berselang sesaat Lu Leng bangkit berdiri Kita tidak bisa terus menunggu mati, kita harus pikirkan suatu jalan untuk keluar dari sini katanya Kami berdua sudah mencoba, sahut Temek Hui Berkata sampai di sini, mendadak wajah Temek Hui kelihatan berseri Ia langsung bertanya kepada Lu Leng Adik Leng, golok pusaka Su Yang Tu ada padamu Lu Leng mengangguk Ada Tem Goat Hua segera berpesan Hati-hati, takutnya kalau berhasil membelah dinding ini Ternyata malah menggerakkan perangkap lain Ternyata ketika mendengar pertanyaan Temek Hui Tem Goat Hua sudah tahu kakaknya mau berbuat apa Walau agak bahaya, tapi memang harus mencobanya kata Han Giok Xia Toan Bok Ang menyambung Senjata Siantian Sinsoku dapat membelah batu dan besi Tem Goat Hua manggut-manggut Kita memang tidak boleh terus diam menunggu mati Namun biar bagaimanapun haruslah berhati-hati Lu Leng mengangguk Kita memang harus berhati-hati Usai berkata, Lu Leng pun menggerakkan golok pusaka Su Yang Tu keempat penjuru dinding Maksudnya ingin tahu dinding bagian mana yang gampang dibacok Akan tetapi, di balik dinding justru terdengar suara plak-plak Semua orang jadi tertegun ketika mendengar suara itu Tapi sekaligus bergembira Lu Leng segera berkata Kalau itu bukan guru, pasti adalah paman dan bibit tem Usai berkata, Lu Leng pun mengerahkan luwekangnya Kemudian mengayunkan golok pusaka Su Yang Tu membacok ke arah dinding Terang Ujung golok pusaka Su Yang Tu menembus dinding itu Di saat bersamaan terdengar pula suara Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek Anak Leng ya? Bukan main girangnya Lu Leng Ia langsung berseru Guru ya? Guru tidak apa-apa Aku tidak apa-apa sahut Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek Begitu mendengar sahutan Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek Lu Leng bertambah girang Langsung ia mengayunkan golok pusaka Su Yang Tu membacok ke dinding itu beberapa kali hingga dinding itu berlubang Semua orang memandang ke situ, ternyata di sana juga Terdapat sebuah kamar rahasia dan hanya terdapat Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek seorang saja Apa yang dialami Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek sama seperti yang dialami Tamek Hui dan Hon Giok Xia, lantai yang diinjaknya bergerak dan berputar, akhirnya meluncur keluar ke kamar rahasia itu melalui sebuah pipa Seusai Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek menutur, Lu Leng pun berkata dengan girang Kalau begitu, Paman dan Bibi Tamek pasti belum mati, mungkin mereka juga terkurung di suatu tempat Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek menggut-manggut, kemudian bertanya pada Lu Leng bagaimana pengalamannya di dalam lorong rahasia bersama Tame Goatwa Lu Leng segera menutur tentang semua kejadian itu, Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek menggut-manggut lagi setelah mendengar penuturan Lu Leng, lalu berkata dengan sungguh-sungguh Terlebih dahulu kita harus cari jalan keluar dari sini Anak Leng, berikan golokmu padaku Lu Leng memberikan golok pusaka Su Yang Cuk kepada Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek Setelah menerima golok pusaka itu Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek pun bersiul panjang Tampak badannya berkelebat-kelebat, terdengar pula suara terang-terang-terang Bunga api berpijar, ternyata Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek telah membacok tiga dinding di sekitarnya Akan tetapi ketiga dinding itu tidak berlubang, hanya somplak sedikit Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek membacok tiga kali Lagi, dinding yang terkena bacokan langsung berlubang Tong Hangpek memandang ke dalam lubang itu, gelap gulita dan terdengar suara desiran angin dingin Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek mengambil sebuah obor dan disodorkan ke dalam lubang Begitu melihat di dalam lubang seketika Tong Hangpek jadi tertegun Saat ini, kecuali Tem Goatwa yang menjaga Toan Bok Ang, yang lain pun ikut memandang ke dalam lubang itu Di bawah sinar obor terlihat di dalamnya kosong melompong Sedangkan di bawah kira-kira belasan depa, justru terdapat sebuah gundukan persis seperti sebuah puncak gunung yang muncul dari dalam bumi Juga terdapat sebuah pilar batu yang ujungnya cukup luas Ujung pilar batu itu memang bisa dijadikan injakan kaki, tapi setelah menginjak di situ, bagaimana kero untuk keluar? Setelah memandang sejenak, barulah luleng berkata Guru, apakah guru melihat semua perangkap di lorong rahasia ini? Pembuatannya hanya memanfaatkan sebuah lubang di dalam tanah Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek menggut-manggut Tidak salah Kau lihat pilar batu besar itu? Mana? Mungkin dibuat dengan tenaga manusia? Setelah luleng dan Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek berkata begitu, Tem Ek Kui dan Hon Giyok Sia juga merasa perkataan itu masuk di akal Luleng berkata Kalau begitu berarti setelah kita berada di ujung pilar batu besar itu, kita sudah berada di luar jangkauan perangkap? Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek berpikir, berselang sesaat baru menyaut Benar katamu, namun belum tentu kita bisa keluar luleng berkata lagi Bisa keluar atau tidak, lebih baik kita berada di ujung pilar besar itu dulu, toh tidak akan merugikan diri kita Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek menoleh ke belakang, kemudian berkata Goatwa, kau lihat kemari, apakah punya suatu pendapat? Tem Goatwa segera maju, gadis itu melihat ke bawah, lama sekali barulah berkata Kini kita terkurung di sini, kelihatannya tiada bahaya apapun Menurutku, selain 49 buah orang-orangan batu, kakek tidak bermaksud mencelakai orang Ia hanya memperingatkan agar orang tahu bahaya dan segera mundur saja Oleh karena itu, tempat ini tidak begitu bahaya Tem Goatwa memang cerdas dan teliti, walau Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek berpengalaman luas Namun masih minta pendapatnya di saat genting ini Setelah mendengar Tem Goatwa berkata begitu, Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek pun manggut-manggut Baik, mari kita meloncat ke ujung pilar batu besar itu dan melihat-lihat keadaan di sana Usai berkata, Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek langsung mundur selangkah Ia mengembalikan golok pusaka Suyang Tuk kepada luleng lalu melesat ke arah ujung pilar batu besar itu Semua orang memandang ke sana, tampak Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek meluncur ke bawah 7-8 depa Akan tetapi setelah meluncur ke bawah 7-8 depa, mendadak badannya justru melambung ke atas perlahan-lahan Semua orang tahu, itu dikarenakan Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek mengerahkan hawa murninya Hal ini membuat semua orang jadi kagum Tak seberapa lama, badan Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek sudah melayang turun di ujung pilar batu besar itu Semua orang melihat Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek melambaikan tangannya Ketika luleng baru mau membuka mulut untuk bertanya bagaimana keadaan di sana dan apakah terdapat jalan keluarnya Mendadak terdengar Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek menggeram, kemudian tampak badannya merosot ke bawah Setelah itu, di ujung pilar batu besar itu sudah tidak tampak Tong Hangpek lagi Perubahan itu amat mendadak, sebelumnya tiada tanda apapun Sungguh diluar dugaan Luleng yang berdiri dekat lubang dinding, begitu melihat Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek hilang mendadak Hatinya jadi gugup dan panik sekali Berselang sesaat, luleng berseru memanggil gurunya, lalu sepasang kakinya bergerak Ternyata dia telah melesat ke bawah Bukan main terkejutnya Tem Goatwa, cepat-cepat ia menjulurkan tangannya menyambar Tapi ia hanya menyambar tempat kosong Karena luleng telah melesat ke bawah, Tem Goatwa segera memandang ke sana Terlihat luleng berdiri di ujung pilar batu besar itu sambil Berteriak-teriak Guru, guru, guru Seperti apa yang dialami Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek Mendadak badannya merosot ke bawah, orangnya sudah tidak kelihatan Tem Ekhui dan Hon Giyok sia yang berada di atas terheran-heran dan tidak habis berpikir Tem Ekhui berkata Adik, apakah kau melihat jelas bagaimana mereka berdua menghilang? Tem Goatwa mengerutkan kening, kemudian menyaut Sepertinya di ujung pilar batu besar itu terdapat semacam lantai yang bisa terbalik Tem Ekhui menghela nafas panjang Ak'ah, entah ada perangkap apa dibalik itu Tem Goatwa berkata dengan sungguh-sungguh Kalian berdua di sini menjaga Toan Bokang, aku mau ke bawah melihat apa gerangan yang telah terjadi Tem Ekhui terkejut, ia berseru tak tertahan sambil menatap Tem Goatwa Adik, mana boleh? Tem Goatwa tersenyum getir Kakak, bukannya kau tidak tahu Kalau terjadi sesuatu atas diri adik Leng, aku pun tidak mau hidup lagi Tem Ekhui menarik nafas dalam-dalam kemudian manggut-manggut seraya berpesan Adik, hati-hatilah Tem Goatwa mengangguk lalu melesat ke bawah mengarah ujung pilar batu besar itu Sekejap dia sudah berada di ujung pilar batu besar itu, mendadak ujung pilar batu besar itu bergerak Tem Goatwa memang sudah bersiap dari tadi Begitu ujung pilar batu besar itu bergerak, dia pun cepat-cepat menghimpun hawa murninya, sehingga badannya melambung ke atas Di saat badannya melambung ke atas, dia pun segera memandang ke bawah Ternyata ujung pilar batu besar itu telah terbuka, muncul sebuah lubang besar di situ Pasti tong hangpek dan luleng jatuh ke dalam sana Ketika badan Tem Goatwa masih berada di udara, dia berteriak sekeras-kerasnya Kalian juga harus berhati-hati Usai berteriak, badannya pun meluncur ke bawah, tepatnya ke dalam lubang di ujung pilar batu besar itu Dia merasa di depan matanya jadi gelap gulita, sedangkan badannya terus meluncur ke bawah Paling sedikit sudah 7-8 di padalamnya, membuat sekujur badan Tem Goatwa mengucurkan keringat dingin Tiba-tiba terdengar suara boom Seketika jadi terang-benderang di depan matanya, seperti melihat gumpalan awan yang beraneka warna Sehingga membuat Tem Goatwa tidak dapat melihat keadaan di sekitarnya Walau Tem Goatwa memiliki kepandayan tinggi, namun kini dia sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi Lagi pula badannya terus merosot sehingga tidak bisa berbuat apa-apa Ketika Tem Goatwa merosot ke bawah Sekelilingnya gelap gulita, kemudian mendadak terang-benderang lagi Setelah itu kembali gelap dan inilah yang membuat Tem Goatwa tidak dapat melihat apapun Tem Goatwa hanya pasrah, dia pun merasa bila cahaya yang terang-benderang itu sirna, dirinya merosot lagi ke bawah beberapa depa Tiba-tiba badannya membentur suatu benda yang amat lunak, badannya menekan benda itu ke bawah Sebelum Tem Goatwa tahu benda apa itu, sekonyong-konyong benda itu melembung, membuat badannya terpental Meskipun tidak dapat melihat apapun, tapi Tem Goatwa merasa dirinya telah terpental ke arah lain Tak lama kemudian, kembali badannya membentur suatu benda yang lunak, seperti tadi benda lunak itu pun melembung sehingga badannya terpental Kali ini Tem Goatwa coba meraba, ternyata dia berada di dalam sebuah pipa besar, badannya terus meluncur Sepasang tarigannya meraih ke sana kemari, maksudnya untuk menahan badannya agar tidak terus meluncur Akan tetapi pipa besar itu amat licin, walau tangannya meraih dan menyambar ke sana kemari tetap tidak dapat menahan badannya Matanya menjadi berkunang-kunang, pusing dan mual, sehingga tak tertahan dia menjerit sekeras-kerasnya Badannya terus meluncur, sepertinya pipa besar itu tiada ujungnya Makin lama Tem Goatwa makin ketakutan, keringat dingin pun terus mengucur Berselang beberapa saat kemudian, mendadak badannya membentur suatu benda keras Seandainya Tem Goatwa tidak memiliki luakang tinggi, benturan itu pasti membuatnya pingsan Setelah terjadinya benturan mendadak di depan Matanya pun jadi terang-benderang Karena sekian lama berada di tempat gelap, begitu terkena cahaya yang terang-benderang Matanya menjadi silau sekali, cepat-cepat Tem Goatwa memejamkan mata Dia tahu badannya sudah berhenti meluncur, tapi tidak tahu berada di mana sekarang Di saat bersamaan, terdengar pula suara tiga orang Goatwa, kau juga sudah kemari? Tem Goatwa mengenali suara-suara itu, tidak lain adalah suara Giyok Bin Sien Kun Tong Hangpek dan Luleng Bahkan juga kedua orang tuanya Betapa girangnya Tem Goatwa, segera ia membuka matanya Ternyata dirinya berada di dalam sebuah lembah dan di sekelilingnya penuh rumput pendek Kedua orang tuanya, Tong Hangpek dan Luleng berdiri di hadapannya Seketika Tem Goatwa menangis terisak-isak Apakah kita bertemu di alam baka? Cip Set Sien Kun Tem Senin menyaut Omong kosong Seng Surya bersinar terang, masih omong yang bukan-bukan Tem Goatwa menengadahkan kepala Memang tidak salah, Seng Surya sedang bersinar terang benderang pertanda tengah hari Kemudian ia pun bertanya dengan heran Kalau begitu, tempat apa ini? Bagaimana mendadak aku bisa sampai di sini? Aku jadi bingung sekali Luleng tertawa Kakak Goat, benturan itu tidak membuatmu pingsankan? Tem Goatwa tercengang Eh, bagaimana kau tahu aku membentur sesuatu Luleng berkata Apapun aku tahu Melihat gumpalan awan yang beraneka warna Mementur benda lunak Kemudian terpental ke atas Setelah itu meluncur di dalam sebuah pipa besar yang licin Sungguh tidak enak rasanya kan? Tem Goatwa terbelalak Ia memandang Luleng Surya berkata Ternyata kau keluar dengan care begitu pula Luleng mengangguk Surya menunjuk ke sebuah batu besar yang ada di depan dan berkata Lihatlah kesana, pasti kau akan mengerti Tem Goatwa segera mendekati batu itu Ternyata permukaan batu itu amat licin dan disana terukir beberapa huruf Anda berani memasuki 49 lorong rahasia menembus langit? Aku amat kagum Anda memang tahu diri dan tahu bahaya Maka mau mundur dari situ Di dalam gudang pusaka memang banyak tersimpan benda pusaka Tapi apakah begitu gampang memperolehnya di bawah terukir sebuah nama Yakni Sashi Seusai membaca, Tem Goatwa manggut-manggut dan berkata Kalau begitu, ujung pilar batu besar itu merupakan jalan keluar dari 49 lorong rahasia menembus langit Cip Set Sin Kun Tem Senin menyaut Tidak salah Kami berdua terkurung di dalam sebuah kamar Ibumu menggunakan bahan peledak yang dibawanya untuk menghancurkan dinding Kemudian Meloncat ke ujung pilar batu besar itu Dan akhirnya sampai di sini Aku pikir kalian pun akan keluar dari situ Maka kami menunggu di sini Memang benar, tak lama muncullah saudara Tong Hong, Lu Leng dan kau Tem Goatwa berkata dengan cemas Kalau begitu, kakak dan nona Hang Giok Xia tidak tahu tentang ini Apakah mereka berdua akan terus terkurung di sana? Cip Set Sin Kun Tem Senin berkata Tadi anak Leng bilang, pusat penggerak semua perangkap itu telah ditemukan Kaohun Siu, asal kita berhasil menemukan tempat itu, mungkin bisa Ketika Cip Set Sin Kun Tem Senin berkata sampai di situ, mendadak terdengar suara Blam! Di permukaan tanah muncul sebuah lubang, tampak seseorang terpental ke atas kira-kira dua depa, kemudian jatuh ke tanah Semua orang segera memandang ke sana Ternyata orang itu tidak lain adalah Toan Bok Ang gadis itu memang sudah terluka parah Kini setelah terbentur lagi dia pun jatuh pingsan Semua orang tidak tahu apa yang terjadi di lorong rahasia Bagaimana Temek Hui dan Hong Giok Xia membiarkan Toan Bok Ang meloncat ke ujung pilar batu besar itu? Cip Set Sin Kun Tem Senin dan Seh Ching Hawa saling memandang Walau tidak berkata apa-apa, namun wajah mereka berdua tampak serius dan cemas Mendadak terdengar suara blam-blam dua kali, semua orang langsung menoleh Seketika wajah mereka kelihatan berserip penuh kegirangan Ternyata telah terpental keluar dua orang dari lubang tanah yaitu Temek Hui dan Hong Giok Xia Mereka berdua jatuh di atas rumput, meti mereka masih terpejam rapat-rapat Sama sekali tidak tahu saat ini diri mereka berada di mana Luleng segera berseru Kakak Tem, Nonahan, kalian sudah lolos dari bahaya Temek Hui dan Hong Giok Xia membuka mata, menengok ke sana kemari dengan tertegun Betapa girangnya Temek Goat Hua melihat semua orang terlolos dari bahaya Walau sementara ini Toan Bok Ang masih dalam keadaan pingsan, namun ibunya telah menyalurkan sedikit hawa murninya ke dalam tubuh gadis itu untuk menyelamatkannya Tem Goat Hua segera menjelaskan tentang semua hal pada Temek Hui dan Hong Giok Xia, barulah mereka berdua paham akan apa yang telah terjadi Setelah itu Temek Goat Hua berkata lagi Kakak bagaimana sih? Aku suruh kau menjaga Nona Toan, mengapa kau membiarkannya meloncat ke sana? Temek Hui menyahut sambil tersenyum Bukankah kini sudah selamat? Tanpa setahu kami, secara diam-diam dia merangkak mendekati lubang dinding lalu meloncat ke bawah Aku amat gugut dan langsung pula meloncat ke bawah menyambarnya, kami berdua mencapai ujung pilar batu besar itu Tem Goat Hua tertawa kecil Ketika melihat kakak meloncat ke bawah, Nona Hon pasti cemas sekali Dia pun cepat-cepat ikut terjun ke sana Wajah Hon Giok Xia memerah Nona Goat bilang apa? Ketika adik Leng meloncat ke bawah, bagaimana dengan kau? Mendengar itu wajah Tem Goat Hua pun memerah, cepat-cepat ia membalikan badannya Luleng pun segera berkata Kini kita semua harus bagaimana Cip Set Sin Kun Tem Senin menyaut Kita tunggu Nona Toan Siuman dulu, dia pasti akan mengajak kita ke tempat pusat penggerak perangkap Kalau kau Hun Siu masih berada di situ, kita kepung dia agar tidak bisa kabur Tem Goat Hua bertanya Bagaimana kalau dia tidak berada di sana Cip Set Sin Kun Tem Senin menyaut Seandainya dia tidak berada di sana, tentunya dia mengira kita semua telah binasa di dalam lorong rahasia Dia pun akan menghentikan penggerak perangkap itu Secara diam-diam kita menggerakannya kembali, sehingga dia akan mati di dalam lorong rahasia itu Kita tunggu beberapa saat barulah menghentikan penggerak perangkap itu, lalu ke gudang pusaka Beres, kan? Betapa girangnya semua orang mendengar apa yang dikatakan Cip Set Sin Kun Tem Senin Karena akan menjadi lebih mudah bagi mereka untuk mengambil benda pusaka yang ada di dalam gudang pusaka tersebut Dengan perlahan-lahan Toan Bok Ang mulai siuman, Cip Set Sin Kun Tem Senin segera memasukkan tiga butir obat mujarab ke dalam mulutnya Berselang sesaat muka Toan Bok Ang mulai tampak kemerah-merahan, barulah semua orang memberitahukan tentang kejadian tadi Toan Bok Ang berkata, untuk mengetahui letaknya pusat penggerak perangkap, lebih dulu kita harus keluar dari lembah ini, barulah aku dapat mengenali jalannya menuju ke sana Mendadak Seh Ching Hua menjulurkan tangannya memegang bagian pinggang Toan Bok Ang, kemudian menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuh gadis itu Seketika Toan Bok Ang merasa bertambah semangat, lalu bersama Seh Ching Hua berjalan di depan meninggalkan lembah itu, sedangkan yang lain mengikuti dari belakang Setelah berada di luar lembah, Toan Bok Ang menengok keempat penjuru, kemudian menunjuk ke arah timur seraya berkata Di sana, aku ingat kedua puncak gunung yang berhadapan itu Tempat pusat penggerak perangkap berada di tengah-tengah kedua puncak gunung itu Mereka semua segera berangkat ke tempat itu, berselang beberapa saat, tibalah mereka di suatu lembah yang gersang Begitu memasuki lembah tersebut, sudah terdengar suara air terjun Lu Leng dan Tem Goatwa cepat-cepat melesat ke depan, setelah melewati pintu batu, mereka pun tiba di sisi air terjun Kelihatannya semua roda tidak bergerak sama sekayu, sedangkan Kaohun Siu tidak kelihatan batang hidungnya Setelah Lu Leng dan Tem Goatwa menunggu sejenak, barulah semua orang tiba di sana Han Giyoksya segera berseru Masih belum mau menggerakkan perangkap? Mau tunggu kapan? Lu Leng segera menjulurkan tangannya, mencabut kunci kecil yang melekat di sebuah lubang Begitu kunci kecil itu dicabut, roda besar yang di situ pun tergeser ke arah air terjun lalu berputar, sehingga membuat semua roda kecil ikut berputar Bukan main kagumnya semua orang ketika menyaksikan pusat penggerak perangkap itu, Mo Leng sah sih sungguh merupakan orang jenius, karena mampu menciptakan pusat penggerak perangkap tersebut Mereka semua pun tahu dalam hati, apabila Kaohun Siu berada di dalam lorong rahasia atau di dalam gudang pusaka, pasti sulit baginya untuk lolos dari bahaya Kalau tidak berada di lorong rahasia atau di gudang pusaka, tentu dia akan terkurung di suatu tempat Dihitung berdasarkan waktu, tidak mungkin dia telah berhasil mengambil semua benda pusaka dan telah meninggalkan lorong rahasia tersebut Semua orang terus menunggu Kira-kira setengah jam kemudian, Hang Giyok siap bertanya Apakah sudah cukup waktunya Citset Sin Kun Tem Senin menyaut? Tunggu sebentar lagi Mereka menunggu lagi setengah jam, Hang Giyok siap yang bertanya Sudah waktunya, tiada sahutan, semua orang hanya memandangnya sambil tertawa Hang Giyok siap tercengang, ia bertanya dengan kening berkerut Mengapa kalian tertawa Temek Hwi menyaut? Semua orang mentertawakanmu yang tidak sabaran, dasar tidak bisa berubah Hang Giyok siap berpikir sejenak, kemudian gadis itu pun tertawa dan berkata Kelihatannya, seumur hidup aku tidak bisa berubah Giyok bin Sin Kun Tong Hang Pek berkata Aku pikir sudah waktunya kita menghentikan penggerak perangkap itu Luleng segera memasukkan kunci kecil itu ke dalam lubang Roda besar itu langsung tergeser menjauhi air terjun dan semua roda kecil pun langsung berhenti berputar Giyok bin Sin Kun Tong Hang Pek berkata Saudara Tem suami istri, harap menunggu di sini bersama Nona Toan Karena kali ini bila masuk ke lorong rahasia itu sudah tidak berbahaya lagi Tem Senin tidak menentang, hanya Seh Ching Hua yang berkata Cukup kami berdua saja yang menunggu di sini, Nona Toan harus ikut serta Giyok bin Sin Kun Tong Hang Pek tertegun, ia bertanya dengan heran Apa sebabnya? Seh Ching Hua menyaut Bila memasuki gudang pusaka, maka setiap orang boleh mengambil satu macam benda pusaka Mengapa dia tidak boleh ikut? Giyok bin Sin Kun Tong Hang Pek tertawa Itu gampang Aku akan mewakilinya untuk mengambil satu macam benda pusaka Apakah kau kira aku akan menyerakai benda pusaka itu? Mendadak luleng menyelak Menurutku, cukup aku seorang yang menjaga di sini Kalian bertujuh yang pergi, bukankah setiap orang boleh mengambil semacam benda pusaka? Giyok bin Sin Kun Tong Hang Pek tertawa panjang lalu berkata sungguh-sungguh Betul Aku yang akan menunggu di sini, kalian pergilah Cip Set Sin Kun Tem Senin tersenyum Lihatlah kalian ini, benda pusaka belum berada di tangan, malah sudah ribut tidak karuhan Kini semua perangkap sudah berhenti, kita bisa mengutus seseorang untuk masuk dan mengambil semua benda pusaka itu sehingga tidak ada masalah lagi Mengapa harus ribut? Sedangkan luka nona toan masih belum sembuh, lebih baik kalian yang berangkat ke sana Giyok bin Sin Kun Tong Hang Pek tertawa, setelah itu berkata dengan sungguh-sungguh Kalau begitu, biar mereka berempat yang muda yang masuk ke sana, kita menunggu di sini Kalian berempat Cepat pergi, cepat pulang Tem Ekhui, Han Giyok Xia, Luleng dan Tem Goatwa mengangguk Tem Ekhui dan Han Giyok Xia melesat pergi duluan, setelah itu barulah Luleng dan Tem Goatwa Toan Bok Ang memandang punggung mereka, entah bagaimana perasaan di dalam hatinya, tak tertahan dia menghela nafas panjang Cip Set Sin Kun Tem Senin, Seh Ching Hua dan Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek saling memandang sejenak Kemudian Seh Ching Hua berkata pada Toan Bok Ang nona toan Kami dengar gurumu telah jadi biarawati dan tanggung jawab atas partai huian bun tentunya jatuh pada dirimu Ya, kan? Toan Bok Ang menarik nafas dalam-dalam, menyaut Ya, Cip Set Sin Kun Tem Senin berkata Nona toan, kedudukan partai huian bun dalam dunia persilatan cukup tinggi Bebanmu itu tidak ringan loh Tapi semoga partai huian bun akan bertambah cemerlang di tanganmu Setelah mendengar ucapan kedua orang itu, Toan Bok Ang pun tahu kalau Cip Set Sin Kun suami istri mengetahui akan kedukaannya di dalam hati Maka mereka menghiburnya dengan ucapan itu Diam-diam Toan Bok Ang menghela nafas Setelah Liu Chi Himo dibasmi, Mohon Chiang Puei banyak-banyak beri petunjuk padaku Cip Set Sin Kun Tem Senin berkata Dalam dunia persilatan terdapat begitu banyak partai, urusan partai tentunya tidak boleh dicampuri orang luar Nona Toan, kami percaya bila gurumu menyerahkan tanggung jawab itu padamu, sudah pasti tidak akan salah melihat orang Sebentar, kami punya sedikit hadiah untukmu Toan Bok Ang yang amat cerdas itu, begitu mendengar apa yang dikatakan Tem Senin, sudah tahu kalau Tem Senin akan menghadiahkan suatu benda pusaka padanya Percuma menolak Lagi pula kelak dia harus mengembangkan partai Huian Bun, memang ada baiknya memperoleh suatu benda pusaka Oleh karena itu, Toan Bok Ang berkata Kalau begitu, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih Cip Set Sin Kun Tem Senin dan Seh Ching Hoa saling memandang Kemudian Seh Ching Hoa mebelai-belai rambut Toan Bok Ang seraya berkata Anak baik, jangan berduka dalam hati Urusan partai Huian Bun amat penting, kau harus tahu itu Toan Bok Ang mengangguk, air matanya mulai meleleh Seh Ching Hoa menyuruhnya agar jangan berduka Namun kelihatannya gadis itu tak dapat melakukannya Yang dapat dilakukannya hanya menyimpan semua penderitaan dan kedukaannya di dalam hatilah bertekad tidak akan memperlihatkannya Hanya ada satu hal yang dapat menghilangkan penderitaannya Yaitu Bila Lu Leng mau memperistrikan dia Tetapi justru hal ini merupakan suatu impian kosong belaka dan mustahil Ketika melihat air matu, Toan Bok Ang meleleh Seh Ching Hoa pun tidak banyak bicara lagi Sedangkan Giok Bin Sien Kun Tong Hang Pek dan Cip Set Sien Kun Tem Senin Mereka berdua juga diam Terutama Tong Hang Pek, dalam hatinya ia pun merasa tidak enak Tong Hang Pek juga telah mengambil keputusan setelah membasmi Liok Chi Himo Ia akan menyerahkan semua urusan Gobi Pei Aliran tidak menyucikan diri kepada Lu Leng Lalu dia mencukur rambut jadi biksu Saat ini mereka semua mengira akan segera memperoleh panah bulu api dan berhasil membasmi Liok Chi Himo Maka mereka memikirkan urusan-urusan lain setelah membasmi Liok Chi Himo Oode, wo-o-o Sementara itu Lu Leng, Tem Go Atwa, Tem Ek Kui dan Hon Giyok siap berempat yang melesat ke arah Istana Mokiong Tak lama kemudian mereka pun sudah tiba di Istana Mokiong tersebut dan langsung menuju ke arah pintu masuk lorong rahasia Meskipun mereka berempat tahu kalau semua perangkap telah berhenti berfungsi dan tidak mungkin ada bahaya Tetapi karena mereka masih teringat akan bahaya yang pernah mereka alami di dalam lorong rahasia Hati pun jadi tegang pula Mereka berhenti sejenak di depan pintu, setelah itu baru masuk ke dalam Setelah melewati beberapa tikungan mereka sampai di lorong rahasia di mana terdapat 49 orang-orangan batu yang berdiri angker di sisi kiri kanan lorong rahasia itu Walau mereka berempat tahu kalau semua perangkap sudah tidak berfungsi, namun hati mereka tetap berdebar-debar Mereka berjalan melewati orang-orangan batu itu, tak lama mereka sudah sampai di ujung Lu Leng berjalan paling depan, sesampai di bawah sebuah lubang, Lu Leng langsung mencelat ke atas Ia sudah berada di gudang pusaka Tem Ek Kui, Hon Giyok Siya dan Tem Go Atwa juga segera mencelat ke atas Sampai di gudang pusaka, mereka berempat pun memandang semua benda pusaka yang berada di situ Tem Go Atwa menghitung dalam hati, mendadak ia mengeluarkan seruan ih dan berkata Kok kurang satu macam? Bukan main terkejutnya Lu Leng mendengar itu, langsung ia menghitung dan kemudian menyaut Ia, berkurang satu macam Han Giyok Siya berkata Pasti diambil Ka Oh Hun Siu Sebetulnya benda pusaka apa itu? Lu Leng menyaut Aku hanya tahu benda pusaka itu disebut tesat keng, jala bumi Apa gunanya justru tidak tahu sama sekali Tanyakan saja pada guru dan paman Tem, mereka pasti tahu Mendadak Tem Ek Kui menyela, keningnya tampak berkerut-kerut Tidak benar Kalau Ka Oh Hun Siu yang kemari, mana mungkin dia cuma mengambil satu macam benda pusaka Lalu pergi? Lu Leng menyaut Sulit dikatakan, mungkin dia takut akan pesan Sehlo Chiam Pue Walau semua perangkap sudah berhenti namun hatinya masih was-was, maka ketika sampai Disney, dia cuma berani mengambil satu macam benda pusaka saja Semua orang tidak dapat menerka apa sebabnya Berselang sesaat, Han Giyok Xia Maju selangkah kemudian mengambil semua benda pusaka yang ada di situ Sedangkan Lu Leng dan Tem Goat Hua memperhatikan lantai, menghitung sampai batu lantai yang ke-9 Mereka lalu mengangkat batu lantai tersebut Ketika mereka mengangkat batu lantai itu, hati mereka pun berdebar-debar tegang Karena demi mencari ketujuh batang panah bulu api, nyawa mereka nyaris melayang Mereka berdua jongkok lalu saling memandang sejenak, barulah batu lantai itu diangkat Setelah batu lantai itu terangkat mereka berdua memandang ke dalam, memang benar di dalam lubang itu tersimpan tujuh batang panah Mereka berdua menarik nafas lega, Han Giyok Xia segera bertanya Panah bulu api, apakah itu adalah panah bulu api? Tem Goat Hua, Lu Leng dan Temek Hui juga punya tanda tanya demikian dalam hati Sebab ketujuh batang panah bulu api itu sama panjangnya, bahkan bentuknya juga amat aneh Ujung panah terdapat bulu yang dibuat dari besi, kelihatannya seperti tujuh batang besi rongsokan Mereka berempat memandang sejenak, setelah itu Lu Leng berkata Aku pikir pasti ini Ketika berkata, dia pun sudah menjulurkan tangannya mengambil sebatang panah, walau kecil namun amat berat sekali Lu Leng pun tahu bahwa itu bukan panah biasa Tem Goat Hua dan Temek Hui juga mengambil panah tersebut, mereka berdua amat terkejut karena panah itu ternyata berat Lu Leng berkata Kalau panah ini diambil sekaligus, mungkin kita tak dapat mengangkatnya Pantas di dalam peti matinyonya sih terdapat bekas cekung yang cukup dalam Mereka bertiga lalu mengambil ketujuh batang panah bulu api itu, mereka memandang sejenak ke dalam gudang pusaka, setelah itu barulah meninggalkan gudang pusaka tersebut Kini mereka berempat sudah kembali ke tempat pusat penggerak perangkap, Hang Giyok Xia mengeluarkan benda pusaka yang diambilnya dari gudang pusaka, kemudian satu per satu ditaruhnya di tanah, semua jumlahnya ada enam macam Dia pun berkata Telah hilang satu macam benda pusaka, yaitu jala bumi Mungkin telah diambil oleh K.O. Hun Siu Mendengar itu, Giyok bin Sien Kun dan Citset Sien Kun suami istri kelihatan terkejut sekali Kalian tidak menemukan K.O. Hun Siu Hon Giyok Xia menyaut? Tidak Giyok bin Sien Kun Tong Hangpek berkata Mudah-mudahan dia terkurung di dalam lorong rahasia itu, dan belum keluar dari sana dengan selamat Tem Goatwa bertanya Apakah lihai sekali jala bumi itu? Giyok bin Sien Kun Tong Hangpek menggut-manggut Aku juga pernah dengar dari orang, bahwa jala bumi Itu dibuat dari sarang laba-laba yang amat beracun di dalam bumi, kelihatannya kecil tapi kalau dilebarkan mungkin dua depa lebih Siapa yang terjaring di dalam jala bumi tersebut, sulit sekali meloloskan diri Dalam waktu satu jam, orang itu pasti mati keracunan Kalau jala bumi itu jatuh ke tangan K.O. Hun Siu, tentunya bukan merupakan hal yang baik Tem Goatwa dan yang lainnya amat terkejut, kecuali Seh Ching Hua yang masih terus memperhatikan panah bulu api di tangannya Kemudian dia pun berkata Takut apa? Liok Cihimo masih bisa dibasni, apalagi K.O. Hun Siu Hang Giyok Sia berkata Aku sungguh tidak mengerti, bagaimana caranya panah yang begitu besar dan berat bisa ditaruh pada busur api yang begitu kecil? Ketika Hang Giyok Sia mengatakan begitu, semua orang jadi tertegun dan termangu-mangu Ternyata mereka teringat akan satu hal, kini panah bulu api sudah berada di tangan Tapi bagaimana dengan busur api itu? Dulu karena panah bulu api tiada jejaknya, maka perhatian mereka dicurahkan pada panah bulu api tersebut Sedangkan busur api yang berada pada O.E.Y. Sim Tid tidak begitu mereka perhatikan Kini mereka telah memperoleh panah bulu api, tapi keinginan untuk memperoleh busur api itu juga bukan merupakan hal yang gampang Mereka tahu bahwa O.E.Y. Sim Tid tidak mungkin menyerahkan busur api itu kepada mereka, sesuai dengan pernyataannya tempoh hari Kalaupun ingin merebut langsung dari tangan O.E.Y. Sim Tid, bagaimana caranya? Sebab O.E.Y. Sim Tid berada di dalam istana Cicun Kiong Setelah mereka tertegun beberapa saat, justru Hang Giyok Sia yang tidak berpikir sampai ke situ, dia bertanya dengan heran Eh, ada apa sih temek hui menyaut? Kini kita sudah memperoleh panah bulu api, tapi tidak ada busur api, juga tiada gunanya Setelah mendengar apa yang dikatakan temek hui, Hang Giyok Sia pun jadi tertegun Sedangkan panah bulu api yang telah hilang ratusan tahun, akhirnya kita berhasil memperolehnya Aku tidak percaya kalau kita tidak akan berhasil memperoleh busur api, lebih baik sekarang kita meninggalkan tempat ini dulu Setelah di sekitar istana Cicun Kiong, baru kita ambil keputusan Mendengar itu, semua orang pun merasa hanya jalan itu yang harus ditempuh Giyok Binsin Kuntong Hang Pek, memandang ke enam macam benda pusaka yang rejajar di tanah Setelah itu ia berkata Giyok Sia, kau pilih dulu satu macam Han Giyok Sia menyahut sambil tersenyum Aku tidak akan berlaku sungkan, senjataku adalah lihat HW Esoh Simelun, maka ku pilih roda bundar itu Giyok Binsin Kuntong Hang Pek, menggut-manggut Tepat sekali pilihanmu, roda bundar itu merupakan Benda pusaka aliran Buddha, disebut Liang Sia Loon, roda dua arah Han Giyok Sia segera bertanya Apa gunanya Liang Sia Loon itu? Giyok Binsin Kuntong Hang Pek menjelaskan Kalau Liang Sia Loon digunakan sebagai senjata, maka senjata rahasia apapun sulit mendekati badan Apabila Liang Sia Loon berputar cepat, semua senjata akan hancur, kecuali senjata pusaka Seandainya Jit Loon di ujung senjatamu itu diganti dengan Liang Sia Loon, tentunya akan menambah kedasyatan senjatamu Bukan main girangnya Han Giyok Sia, langsung ia menjongkokkan badannya mengambil benda pusaka tersebut Sedangkan Giyok Binsin Kuntong Hang Pek, berkata pada Tamek Hwi Ek Hwi, giliranmu memilih benda pusaka itu Tamek Hwi menyaut Biar adik leng duluan saja Seh Ching Hwa langsung mendamprat Dasar tak berguna, tidak seperti Giyok Sia yang berlaku terbuka Tamek Hwi segera menyaut Kalau ibu mengatakan begitu, baiklah Aku pilih benda Pusaka itu Tamek Hwi menunjuk sebuah lempengan besi yang panjangnya hampir 1 depa Sedangkan lebarnya kurang lebih 1.4 depa Kelihatannya seperti sebuah lempengan besi rongsokan Setelah menunjuk, Tamek Hwi pun menjongkokkan badannya untuk mengambil lempengan besi itu Mendadak Cik Set Sien Kun Tame Senin berseru Tunggu Tamek Hwi tertegun Cepat-cepat dia menarik kembali tangannya Dia terheran-heran dalam hati Selain Liang Xiang Lun hanya lempengan besi itu yang kelihatan tiada artinya Namun mengapa ayahnya malah berseru menyuruhnya jangan mengambil benda itu? Terdengar Cik Set Sien Kun Tame Senin berkata Benda pusaka itu tiada manfaatnya bagimu Namun amat penting bagi nonat Toan yang kelak harus mengembangkan partai Hwi Yan Bun Maka benda itu harus diberikan kepadanya dan kau pilih benda pusaka lain saja Tamek Hwi mengangguk Tetapi Toan Bok Ang justru berkata Tame Ciam Pua, kakak Tame menginginkan lempengan besi itu, mengapa tidak boleh diberikan kepadanya? Kalau begitu percuma saja menyuruh dia memilih duluan Seh Ching Hua menyaut Nona Toan, kau tidak perlu berlaku sungkan Lempengan besi itu kelihatan seperti besi rongsokan Namun sesungguhnya disebut sengkim, emas pusaka, peninggalan si Tiantai Pekim Eng Kalau berhasil mencari tukang besi yang pandai serta dapat membuka lempengan besi itu Maka isinya bisa dibuat 12 bilah pedang tipis yang amat tajam Kau memikul tanggung jawab partai Hwi Yan Bun Tentunya kelak harus menerima murid Apabila berhasil menerima 12 murid Apabila setiap murid dilengkapi dengan sebilah pedang tipis tersebut Maka kelak partai lain tidak berani sembarangan mencari gara-gara dengan Hwi Yan Bun Hati Toan Bok Ang tergerak ketika mendengar apa yang dikatakan Seh Ching Hua Ia langsung diam tak banyak bicara lagi Gadis itu tahu dirinya telah gagal dalam hal percintaan Selanjutnya perhatiannya harus dicurahkan pada pesan gurunya untuk mengembangkan partai Hwi Yan Bun Hanya itu yang harus dilaksanakannya Apabila dia menolak pemberian itu, tentunya akan menyesal kelak Oleh karena itu, dia menerima dengan penuh rasa terima kasih Kemudian hari, lempengan besi itu berhasil dibuat jadi 12 bilah pedang tipis Dan berhasil pula menerima 12 murid perempuan Sehingga para muridnya dijuluki Tailing Cap Jian 12 walet dari Tailing Sementara Temek Hwi memandang kelima macam benda pusaka Dia tahu setiap kaum rimba persilatan selalu mengimpi-impikan benda-benda pusaka itu Sembarangan pilih satu macam, sudah hamat berguna sekali Tetapi saat itu dia tidak tahu ayahnya ingin memberi Toan Bok Ang benda pusaka apa Maka dia jadi ragu untuk memilih Tem Goat Hwi yang berdiri di sisinya, tahu akan keraguan kakaknya Segera ia berkata Kakak, bukankah kau tidak punya senjata? Lebih baik kau pilih senjata yang agak mirip pedang itu Padahal sesungguhnya Temek Hwi juga ingin memilih benda pusaka itu Ia hanya merasa tidak enak membuka mulut Kini ketika mendengar Tem Goat Hwi berkata begitu Dia segera manggut-manggut seraya menyaut Baik, aku pilih benda pusaka itu Giyok bin Sien Kun Tong Hang Pek mengangguk Kemudian tampak ujung lengan bajunya bergerak Tau-tau senjata itu telah terangkat Eh Hwi, tahukah kau senjata apa ini Temek Hwi menyaut? Aku tidak tahu nama senjata itu Namun sudah pasti merupakan senjata pusaka Giyok bin Sien Kun menyentil senjata itu dengan jari tangannya Seketika terdengar suara ting yang amat nyering Setelah itu, barulah Giyok bin Sien Kun Tong Hang Pek berkata Senjata ini disebut Ken Tian Chin, jarum langit Milik seorang pendekar aneh di jaman dinasti Teng Dengan senjata tersebut kita bisa menggunakan ilmu pedang maupun ilmu golok Senjata ini memancarkan cahaya aneh dan tidak ada sarungnya Kalau dibawa di malam hari, dari jauh akan tampak cahayanya Maka akan menimbulkan perhatian kau merimba persilatan Kau harus berhati-hati membawa senjata ini Temek Hwi mengangguk Ya, Giyok bin Sien Kun Tong Hang Pek mengibaskan lengan bajunya Senjata itu langsung melayang ke arah Temek Hwi Temek Hwi segera menjulurkan tangannya menyambut senjata itu Sedangkan Citsetsin Kun Tem Senin memandangnya seraya berkata Perkataan tadi haruslah kau ingat selalu dalam hati Temek Hwi mengangguk lagi Ya, Ayah Citsetsin Kun Tem Senin berpaling memandang Lu Leng Kemudian berkata Anak Leng, sekarang gilianmu Lu Leng segera maju ke depan Aku pilih lantian Giyok seini Tiada seorang pun yang bersuara Lu Leng lalu mengambil benda pusaka tersebut Lantian Giyok se cuma merupakan sebuah kotak Giyok Benda apa yang berada di dalam kotak Giyok itu sama sekali tidak dapat dilihat dari luar Di kotak Giyok itu terukir beberapa huruf yaitu lantian Giyok se Semua orang hanya tahu Lantian Giyok se merupakan semacam buah 5.000 tahun berbuah sekali Konon siapa yang memakan lantian Giyok se Maka orang itu tidak akan mati selama-lamanya Benar atau tidak Itu hanya kata orang saja Yang benar, bagi orang yang belajar ilmu silat Kalau makan lantian Giyok se Pasti menambah luakangnya Bahkan seumur hidup juga tidak takut akan racun apapun Setelah mengambil kotak Giyok itu Lu Leng lalu mendekati Toan Bok Ang dan berkata Kaka Ang, benda pusaka ini ku hadiahkan padamu Air muka Toan Bok Ang agak berubah Ini, ini apa artinya? Lu Leng menghela nafas panjang Kalau kaka Ang menolak, itu pertanda kaka Ang membenciku selama-lamanya Metu, Toan Bok Ang sudah bersimbah air, namun tetap berusaha agar air matanya tidak sampai meleleh Padahal sesungguhnya saat ini dia ingin bicara banyak dengan Lu Leng Namun justru malah menghela nafas panjang Kemudian tidak membicarakan apa-apa Lama sekali barulah dia membuka mulut Aku, bagaimana aku akan membenci mu Lu Leng berkata Kaka Ang, kalau begitu kau bersedia menerima lantian Giyok se ini? Toan Bok Ang mengangguk Ya, gadis itu tersenyum paksa, lalu mengambil kotak Giyok itu dan disimpan di dalam bajunya Lu Leng kembali ke tempatnya seraya memandang Tem Goatwa, gadis itu segera berkata Kini geliranku Toan Bok Ang langsung berkata dengan sungguh-sungguh Kakak Goat, setelah kau pilih satu macam benda pusaka, jangan dihadiahkan padaku lagi Tem Goatwa tertawa seraya menyaut Tentunya aku tidak akan menghadiahkan kepada orang lain Aku pilih belati itu untuk dipasang pada ujung rantaiku Seh Ching Hwa segera berkata Bagus, itu adalah belati Song Chiok Chit Walau tidak dapat memutuskan senjata orang, namun juga tiada senjata lain yang dapat memusnahkannya Lagi pula dulu Tiang Pi Sin Mo, iblis sakti berlengan satu, dari daerah Miao pernah merendam belati itu dengan 73 macam racun selama 4 tahun, maka siapa yang tergores oleh belati itu pasti tak tertolong Tem Goatwa terbelalak dan mengeluarkan seruan tak tertahan Hah? Ternyata begitu lihai Seh Ching Hwa manggut-manggut Betul Semakin lihai semakin bagus Cip Set Sin Kun Tem Senin menatap Seh Ching Hwa sejenak, kemudian berkata pada Tem Goatwa Goatwa, kau harus ingat Kalau tidak terpaksa jangan menggunakan senjata itu dan tidak boleh sebarangan melukai orang Tem Goatwa mengangguk Ya, ayah Saat ini benda pusaka yang tertinggal di atas tanah masih ada dua macam, yaitu lempengen besi dan buah aneh Cip Set Sin Kun Tem Senin memandang Toan Bok Ang lalu tersenyum seraya berkata Nona Toan, buah itu disebut Ching Ming Kuo Bagaimana kemanfaatannya sulit dijelaskan, kau ambil Saja Toan Bok Ang tidak berlaku sungkan lagi, segera dia berkata Terima kasih atas pemberian Ciam Puei bertiga Toan Bok Ang mengambil lempengen besi dan buah Ching Ming Kuo, kemudian disimpan ke dalam bajunya Kini keenam benda pusaka itu telah dibagi-bagikan Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek berkata Kalau benarka Ohun Siu telah meninggalkan lorong rahasia dengan selamat dan membawa jala bumi Setelah membasmi Liok Chi Him Mo, jala bumi itu pun harus diberikan kepada Nona Toan Seh Ching Hoa mengangguk Itu memang harus Mendadak luleng menghela nafas panjang Saat ini mereka telah memperoleh panah bulu api, bahkan semua benda pusaka itu pun telah dibagi-bagikan, tapi justru mendadak luleng menghela nafas panjang Setelah luleng menghela nafas panjang, semua orang pun mengerutkan kening dengan mulut membungkam Karena mereka tahu apa sebabnya luleng menghela nafas panjang, kini perasaan mereka tercekam kembali Kini mereka harus memikirkan suatu kera, untuk membasmi Liok Chi Him Mo Mereka hanya memiliki panah bulu api Tanpa busur api, bagaimana caranya agar bisa mencapai tujuan? Semua orang tertegun, berselang beberapa saat barulah luleng berkata Guru, Paman Tem Sampai di sekitar gunung Tiong Tiausan, sementara jangan memunculkan diri, biar aku seorang diri pergi ke istana Cicun Kiong menemui Oaye Simtid Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek menggelengkan kepala Itu tidak perlu luleng berkata Berdasarkan hatinya yang luhur, mungkin dia bersedia mendengar perkataanku Mendadak Tem Goatwa menyela Adik Leng, kau masih belum tahu bagaimana sifat Oaye Simtid? Boleh suruh dia mengerjakan apapun, tapi Liok Chi Him Mo adalah ayahnya Kau mau menyuruh dia mencelakai ayahnya sendiri, itu pasti tidak bisa Mendengar itu, Hang Giyok Xia segera berkata Kalau begitu, bukankah kita tidak akan berhasil membasmi Liok Chi Him Mo? Cicet Sin Kuntem Senin menyaut Tentunya kita punya akal, setelah kita berada di sekitar istana Cicun Kiong, barulah kita berunding Cicun Kiong telah musnah terbakar, sudah pasti Liok Chi Him Mo bertambah berhati-hati Kita pun harus waspada, jangan sampai jejak kita diketahui mereka Kalau berdasarkan ilmu silat, mereka yang berada di situ boleh dikatakan tiada lawan di kolong langit Akan tetapi Pat Leong Tian Im yang dimiliki Liok Chi Him Mo, sejak dahulu kala telah diakui sebagai ilmu yang tanpa tanding, siapapun tidak dapat lolos dari Pat Leong Tian Im sehingga membuat mereka selalu waspada Setelah bercakap-cakap sejenak, berangkatlah mereka kembali ke daerah Tionggoan Ketika tiba di sebuah kota kecil, mereka pun menyamar dan berpencar melanjutkan perjalanan Setiap dua hari, barulah mereka berkumpul sekali Sepanjang jalan dalam waktu dua bulan, sama sekali tidak pernah terjadi suatu apapun Sampai mereka berada di sekitar Gunung Tiong Tiausan ketika berada dalam perjalanan, setiap kali mereka berkumpul, pasti berunding bagaimana kero untuk memperoleh busur api tersebut Walau mereka amat cerdas, namun tetap tidak berhasil menemukan suatu kero yang terbaik untuk memperoleh busur api itu Karena kalau ingin memperoleh busur api itu, harus menggunakan kero merebut Semua orang tahu, tidak mungkin bisa memujuk Oaye Simtid, agar dia menyerahkan busur api itu kepada mereka Seandainya membohongi Oaye Simtid agar keluar dari istana Cicun Kiong, lalu mengetungnya Meskipun dia memiliki ilmu ginkang yang amat tinggi, tentunya tidak akan berhasil meloloskan diri dan mereka pun dapat memaksanya menyerahkan busur api tersebut Menurut itu memang bisa, namun semua orang tahu, apabila bertindak begitu berarti sama dengan mencelakai Oaye Simtid Perlu diketahui, entah sudah berapa kali Oaye Simtid menolong mereka, kalau bukan dikarenakan Oaye Simtid Mereka sudah pasti mati di bawah Pat Leong Tian Im Oleh karena itu, walau mereka tahu dengan kero demikian mereka bisa memperoleh busur api, namun tiada seorang pun mau mengusulkan demikian Hari ini ketika hari menjelang malam, mereka sudah tiba di sebuah lembah kecil Mereka duduk di situ dan tiada seorang pun yang bersuara Berselang sesaat, Cip Set Sin Kun Tem Senin dan Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek bangkit berdiri Mereka berdua berjalan mondar-mandir sejenak, kemudian berbisik-bisik Setelah itu Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek membalikan badannya seraya berkata Sejak hari kita memusnalikan Istana Cicun Kiong lalu melakukan perjalanan jauh menuju ke daerah Sihek, hingga kini sudah hampir setengah tahun Apa yang terjadi dalam setengah tahun ini, tentunya kita bisa melihat dan yang jelas, Istana Cicun Kiong pasti sudah dibangun kembali Aku dan Saudara Tem akan ke sana menyelidiki kalian tunggu di sini, tidak boleh kemana-mana Usai Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek berkata, Hang Giyok Siapun berseru Kita pergi bersama saja Cip Set Sin Kun Tem Senin menyahut dengan suara dalam Tidak boleh, banyak orang justru tidak akan leluasa Kami pasti segera kembali, setelah itu barulah kita ke sana bersama Setelah Cip Set Sin Kun Tem Senin berkata begitu, Hang Giyok Siapun tidak berani banyak bicara lagi Hanya terdengar Seh Ching Hoa berkata, Ide itu memang cukup bagus, tapi mengapa aku harus menunggu di sini? Cip Set Sin Kun Tem Senin menyaut Kalau kau juga ikut kami, anak-anak itu mungkin ada Urusan Seh Ching Hoa tertawa Kau anggap mereka masih kecil? Apabila mau ke sana, kita bertiga harus pergi bersama Cip Set Sin Kun Tem Senin dan Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek saling memandang Daripada pergi semua, lebih baik bertiga saja Karena berpikir begitu, Tong Hang Pek menggut-manggut Baiklah Setelah itu ia berpesan pada luleng dan yang lainnya, agar tidak meninggalkan lembah itu Barulah mereka bertiga melesat pergi meninggalkan lembah tersebut Setelah mereka bertiga melesat pergi, lembah itu pun jadi hening Tong Hang Pek yang duduk di sebuah batu kecil bangkit berdiri perlahan-lahan, kemudian berjalan-jalan di dalam lembah itu Ketika berada di lembah itu, Tong Hang Pek berusaha menghindar agar tidak bercakap-cakap dengan luleng Dia tahu, dalam hati luleng menyimpan banyak perkataan yang akan dibicarakan padanya Namun Tong Hang Pek justru tidak memberi kesempatan padanya Karena gadis itu tahu, luleng masih ingin minta maaf padanya Bukan Tong Hang Pek tidak mau memberi kesempatan pada luleng Melainkan luka pada hatinya sudah hamat dalam dan tidak boleh bertambah dalam lagi karena dia takkan dapat bertahan Tadi dia melihat luleng meliriknya beberapa kali, seperti ingin mendekatinya, maka dia segera pergi Baru, berjalan beberapa langkah, dia pun mendengar luleng menghela nafas panjang Tong Hang Pek tidak mengubrisnya, namun tak tertahan air matanya sudah meleleh Dalam beberapa hari itu, dihadapan semua orang dia berupaya menyimpan kesedihannya di dalam hati Namun di saat seorang diri, tak tertahan lagi dia pun menangis terisak-isak Sementara hari semakin gelap, Tong Hang Pek menyukai hari gelap Sebab di hari gelap orang tidak akan mengetahuinya sedang menangis Dia tidak menghendaki orang tahu dirinya sedang menangis Akan tetapi, di saat gelap gulita tak terlihat apapun, mendadak terdengar suara Temek Hwi Nona Toan, kau berada di mana Toan Bok Ang segera berhenti menangis Aku berada di sini sahutnya Jangan berjalan terlampau jauh kata Temek Hwi lagi Toan Bok Ang menyaut Ya, gadis itu ingin tahu Temek Hwi dan yang lainnya berada di mana Karena terlampau gelap ia tidak bisa mengetahuinya Dia cuma mendengar suara percakapan yang lirih, itu membuat hati Toan Bok Ang semakin menderita Karena Temek Hwi bersama Hang Giyok Xia, sedangkan Luleng bersama Tem Goat Wa Mereka jadi dua pasang duduk berdampingan Dirinya sendiri berada di tempat yang gelap, hanya didampingi pepohonan yang ada di situ Dia berjalan lagi ke depan beberapa depa, tiba-tiba dia teringat akan pesan Temek Hwi jangan jalan terlampau jauh Mengapa harus bersama mereka? Bukankah akan menambah kedukaan hatiku? Karena berpikir begitu, dia pun memandang ke arah mulut lembah Walau gelap gulita tak tampak apapun, namun dia ingat itu adalah mulut lembah Toan Bok Ang tahu, kalau dalam keadaan gelap gulita ia meninggalkan lembah itu, pasti tiada seorang pun yang tahu Semula Toan Bok Ang berpikir akan meninggalkan mereka tanpa pamit Namun setelah berpikir berkali-kali, akhirnya ia mengambil keputusan untuk menuju ke istana Cicun Kiong Dia berjalan perlahan-lahan dan ringan menuju ke mulut lembah Tak seberapa lama, dia merasa dirinya sudah berada di luar lembah Dia terus berjalan ke depan Tak terasa Toan Bok Ang sudah berjalan 4-5 mil, barulah dia mengerahkan ilmu ginkang melesat pergi Tak lama dia sudah melesat hampir 20 mil, terasa agak enak dalam hatinya Saat ini awan gelap tidak begitu tebal seperti tadi, sinar rembulam pun mulai menyorot menembus awan hitam yang tipis Sehingga tempat di sekitarnya terlihat agak jelas Toan Bok Ang sudah berada di jalan besar, dia terus melesat ke depan Tak seberapa lama, sudah terlihat gunung menjulang tinggi, seketika perasaan Toan Bok Ang pun mulai tercekam Dia coba menghitung, kira-kira sudah hampir 40 mil ia meninggalkan lembah kecil itu Kini pasti tidak begitu jauh dari istana Cicun Kiong, maka ia memperlambat langkahnya Berselang beberapa saat, dia melewati sebuah tikungan gunung Padahal di sekitar tempat itu amat gelap, tidak terlihat apapun Ketika menikung, keadaan di tempat itu pun berubah 5-6 mil di depan, terlihat terang-benderang, sepertinya telah terjadi kebakaran Toan Bok Ang memandang dengan penuh perhatian, ternyata bukan kebakaran Melainkan sejumlah obor yang tak terhitung banyaknya dan membuat tempat itu kelihatan seperti kebakaran Di tengah-tengah tempat yang amat luas itu, berdiri sebuah istana yang amat megah Toan Bok Ang pernah mendatangi istana Cicun Kiong beberapa kali, namun kini istana Cicun Kiong jauh lebih megah dari sebelum dibakar musnah oleh Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek Entah berapa banyak undakan batu yang menuju ke istana Cicun Kiong itu, pada setiap undakan terdapat sebuah obor yang menyala terang, bahkan banyak pula para penjaga di situ Bangunan di atas undakan batu itu tentunya tempat tinggal Giyok Cihimo, pasti Oeyesimtip juga berada di sana Kecuali punya sayap, kalau tidak, sampai di istana itu pasti tidak bisa kabur Juga tidak akan bisa mendekati istana tersebut Lagi pula begitu banyak penjaga di situ, bila ingin menyelingap ke sana, sungguh bukan merupakan hal yang gampang Berdasarkan keadaan di situ, pasti Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek, Cip Set Sin Kuntem Senin dan Seh Ching Hua belum memperoleh apa-apa Mereka pasti tahu betapa sulitnya mengundurkan diri dari tempat itu Di sisi batu besar terdapat begitu banyak rumah, tentunya itu merupakan tempat tinggal para jago tangguh istana Cicun Kiong Semua tempat itu pun dikelilingi obor yang tak terhitung banyaknya Bagaimana mungkin bisa menyelinap tanpa terlihat para penjaga di situ Itu merupakan hal yang mustahil Setelah menyaksikan keadaan di situ, diam-diam Toan Bok Ang menghela nafas panjang Dilihat dari keadaan di situ, apabila Oey Simtid rela menyerahkan busur api itu, atau semua orang mengeraskan hati untuk merebutnya, itu pun sulit tercapai Kecuali Oey Simtid yang keluar Kalau tidak, sulit sekali menemuinya Ketika Toan Bok Ang menuju ke sana, ia tidak berpapasan dengan Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek dan lainnya, juga tiada kejadian apa-apa di sana Toan Bok Ang yakin mereka bertiga tidak akan bertindak ceroboh, mereka pasti segera pulang untuk berunding Karena berpikir begitu Toan Bok Ang pun menunggu di situ, maksudnya setelah bertemu mereka bertiga, dia ingin berpamit Akan tetapi walau sudah menunggu setengah jam lebih, Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek dan yang lainnya tetap tidak muncul Betapa herannya Toan Bok Ang dalam hati, mereka bertiga berangkat duluan, mana mungkin hingga saat ini belum tiba di situ? Juga sudah sekian lama, mereka bertiga pun tidak kelihatan mundur Mungkinkah mereka bertiga sudah menaiki undakan batu itu dan akhirnya tertangkap? Toan Bok Ang menarik nefas, dia menunggu lagi dengan sabar Setelah menunggu beberapa saat, tetap tidak ada apa-apa Gadis itu langsung melesat maju kira-kira satu mil, sekarang ia sudah berada di bawah sebuah lentera merah Ketika berada di bawah lentera merah, tiba-tiba ia melihat dua sosok bayangan melesat datang Toan Bok Ang cepat-cepat bersembunyi di rumput alang-alang, sedangkan kedua sosok bayangan itu berhenti di bawah sebuah lentera merah Saat ini, jarak kedua orang itu dengan Toan Bok Ang hanya beberapa depas saja Toan Bok Ang melihat jelas kedua orang itu berpakaian ringkas dan membawa golok Setelah berdiri sejenak di bawah lentera merah, salah seorang berkata pada temannya Sudah hampir subuh, sudah waktunya ganti orang Kita pulang saja Temannya itu bersin beberapa kali lalu menyaut Betul Padahal sesungguhnya tiada artinya menjaga di jalan ini, Cicun Toh berada di atas undakan batu Jangan kata orang, nyamuk pun sulit menerobos ke sana Apa gunanya menjaga di sini? Orang itu menyaut Bukan begitu Giyok Bin Sin Kun Tong Hangpek yang sialan itu, setiap kali muncul di sini pasti banyak melukai teman-teman kita lah justru tidak mampu melukai Cicun Nah, bukankah teman-teman kita yang sial? Kini apabila kita melihat jejak mereka, kita harus segera memberi tanda, Cicun pasti akan muncul dan teman-teman pun tidak akan banyak yang berkorban Mereka berdua bercakap-cakap sejenak lalu melesat pergi Di saat kedua orang itu melesat pergi, mendadak Toan Bok Ang pun melesat ke arah mereka tanpa menimbulkan sedikit suara pun, tahu-tahu ia sudah berada di belakang salah seorang itu Perlu diketahui, ilmu Ginkang Partai Huian Bun memang amat terkenal dalam rimba persilatan Sedangkan kini ilmu Ginkang yang dimiliki Toan Bok Ang telah bertambah tinggi, meskipun sudah berada di belakang kedua orang itu, namun mereka berdua tidak mengetahuinya Toan Bok Ang menutup pernafasannya dan terus mengikuti kedua orang itu Setelah bertambah dekat, barulah perlahan-lahan ia mengangkat tangannya untuk menekan punggung salah seorang itu Badan orang itu tampak tergetar, ternyata Toan Bok Ang menekan jalan darah lengtai hiat sekaligus mengerahkan lewekangnya, sehingga menyebabkan urat nadi di sekujur badan orang putus seketika, tanpa mengeluarkan suara orang itu langsung binasa Yang seorang lagi sama sekali tidak tahu akan kejadian itu, ia hanya melihat badan temannya tergetar lalu roboh Orang itu tertegun lalu bertanya dengan heran Eh, kenapa kau? Mabuk ya? Kok tidak mau jalan lagi Toan Bok Ang menyahut dengan suara parau? Temanmu sudah tidak bisa jalan Kedua orang itu berasal dari golongan hitam, nama mereka berdua pun cukup terkenal Ketika mendengar suara Toan Bok Ang, ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres, ia membalikan badannya Akan tetapi, Toan Bok Ang memang sudah siap Di saat orang itu baru membalikan badannya, Toan Bok Ang pun langsung melancarkan sebuah pukulan ke arah mukanya Duhuk! Sebelum orang itu menjerit, Toan Bok Ang sudah mencekik lehernya, kemudian dilempar ke rumput alang-alang Setelah itu Toan Bok Ang pun menendang mayat yang seorang lagi ke rumput alang-alang Orang yang terhajar mukanya ternyata belum mati, dia cuma pingsan saja Saat Toan Bok Ang mendekatinya, kebetulan orang itu syuman Toan Bok Ang menginjak kepalanya, membuat orang itu berkata terputus-putus Sobat dari mana, cepatlah pergi Toan Bok Ang menyahut dengan dingin Kalau mau pergi, tentunya tidak akan kemari Orang itu tertawa getir Kau menahan diriku di sini Sama sekali tiada gunanya Toan Bok Ang menyahut dengan suara dalam Jangan banyak omong kosong Aku tanya kau, istana yang di atas undakan batu Siapa yang tinggal di sana? Orang itu memberitahukan Cicun dan putranya Selain itu masih ada Kau Hun Siu, Kim Kut Lo dan Hek Sin Kun Mereka bertiga melindungi Cicun dan putranya Hati Toan Bok Ang tersentak, segera ia bertanya lagi Bukankah Kau Hun Siu pergi ke gunung Tangkuladi? Daerah Si Hek Orang itu tampak tertegun seperti tercengang karena Toan Bok Ang tahu akan hal tersebut Berselang sesaat, orang itu menyaut Tidak salah, tapi sudah kembali Bahkan membawa semacam benda pusaka yang disebut Jala Bumi Kau cepat pergi, mungkin masih bisa selamat Toan Bok Ang mendengus dingin Bagaimana Kero menaiki undakan batu itu, agar bisa menemui Liok Cik Himo? Orang itu menyaut Baik, aku akan bicara terus terang, agar kau membatalkan niatmu Mendadak Toan Bok Ang menekan punggung orang itu, membuat sekujur badannya mengucurkan keringat dingin Setelah itu, Toan Bok Ang pun berkata dengan dingin Aku menanyakan apa, kau jawab saja Tidak usah Omong kosong, kau pasti kusiksa Orang itu langsung manggut-manggut, kemudian berkata Kalau mau menaiki undakan batu itu, harus seizin Cikun Kecuali Kaohun Siu, Hexin Kun dan Kim Kut Loe bertiga Orang lain tidak boleh turun naik semaunya Aku tidak percaya Apakah mereka tidak perlu dilayani? Tanya Toan Bok Ang lagi Orang itu menyaut Tentu perlu, namun para pelayan kalau sudah naik ke atas, dilarang turun lagi Di atas undakan ke-100, para penjaga di situ pun dibagi tingkatnya Undakan batu berjumlah 150 undakan Setiap 30 undakan dibagi jadi 5 tingkat Orang yang di 5 tingkat, apabila berani menginjak undakan ke-31 pasti dibunuh tanpa ampun Toan Bok Ang memandang ke arah undakan batu itu, setelah itu ia bertanya lagi Kalau begitu, Cuan Muda Oe Yee boleh turun naik semaunya? Orang itu menyaut Tidak Sejak istana Cikun Kiong terbakar, sejak itu pula Cuan Muda Oe Yee tidak pernah turun dari atas Dengar-dengar Cikun akan mewariskan Pat Leong Tian Im, maka melarangnya meninggalkan istana setapak pun Toan Bok Ang berpikir, meskipun sudah bertanya dengan jelas tentang keadaan Cikun Kiong Tapi sedikit pun tidak ada gunanya Karena tempat di sekitar Leok Cihimo dijaga begitu ketat Sungguh sulit bila ingin menyelingap ke dalam Setelah berpikir sejenak, Toan Bok Ang pun berkata dengan dingin Kau membantu penjahat, tidak boleh dibebaskan Orang itu segera bermohon Nona, ampuni Tanda petik Akan tetapi, tangan Toan Bok Ang sudah menghantam jalan darah lengtai hiat orang itu Plak Tanpa menjerit, orang itu binasa seketika Dan pada saat yang sama mendadak terdengar suara seseorang dari rumput alang-alang Nona Toan, sungguh besarnya limu Betapa terkejutnya Toan Bok Ang Namun gadis itu mengenali suara tersebut tidak lain adalah suara sih cinghua Toan Bok Ang segera berkata Sah Chiam Poe, sudah lama kalian berada di sini sembari berkata Toan Bok Ang pun berjalan ke depan Tampak tiga sosok bayangan berkelebat keluar dari rumput alang-alang Mereka adalah Giyok Bin Sin Kun Tong Hangpek, Chit Set Sin Kun Tem Senin dan Seh Ching Hua Chit Set Sin Kun Tem Senin segera berkata Kita harus segera pergi Kedua orang itu telah binasa Mereka pasti akan segera mengetahuinya Bila terlambat pasti repot Toan Bok Ang tahu keadaan sangat gawat sehingga mereka tidak berani lama-lama di situ Mereka berempat langsung melesat pergi Setelah melesat tiga empat mil, barulah berhenti Giyok Bin Sin Kun Tong Hangpek bertanya Nona Toan, mengapa kau kemari? Di mana mereka? Berempat Toan Bok Ang menyaut Mereka masih berada di dalam lembah itu Aku keluar secara diam-diam Giyok Bin Sin Kun Tong Hangpek dan yang lain saling memandang Mereka tahu apa sebabnya Toan Bok Ang meninggalkan lembah itu Maka mereka bertiga pun tidak banyak bertanya Giyok Bin Sin Kun Tong Hangpek berkata Begitu sampai di sini dan melihat keadaan yang amat ketat kita betul-betul kehabisan akal Sekarang cepat kembali ke tempat semula untuk berunding Seh Ching Hua berkata Kupikir, orang-orang yang bisa turun naik melalui pelataran batu itu dengan bebas Hanyalah kedua saudaraku yang tak berverguna itu dengan Kaohun Siu Maka kita pun harus mencari akal melalui mereka berdua Ada ide apa tanya Giyok Bin Sin Kun Tong Hangpek Seh Ching Hua menyaut Mereka berdua pasti sudah tahu Kaohun Siu memperoleh jala bumi Bagaimana metu mereka tidak akan merah Kalau aku membawa dua macam benda pusaka dan pergi menemui mereka Tentunya mereka bersedia menemuiku Cip Set Sin Kun Tem Senin menggoyang-goyangkan tangannya Tidak boleh Apakah mereka berdua masih punya perasaan saudara? Seh Ching Hua langsung melotot Dulu kau ribut denganku, apakah masih punya perasaan suami istri? Cip Set Sin Kun Tem Senin tahu jelas sifat Seh Ching Hua yang amat aneh Dulu kalau tidak demi ingin mempelajari kitab iblis Bagaimana mungkin dia meninggalkan anak dan suami? Karena itu ketika melihat Seh Ching Hua melotot dan berkata dengan ketus Cip Set Sin Kun Tem Senin cuma tersenyum saja Jangan emosi Beritahukan saja bagaimana rencana Musih Ching Hua menyaut Kita kembali dan dalam perjalanan baru ku beritahukan Tidak akan terlambatkan Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pei mengangguk Benar Mereka berempat segera kembali ke lembah itu Entah berapa kali Toan Bok Ang ingin membuka mulut berpamit dengan mereka Namun begitu dia baru membuka mulut Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pei dan lainnya sudah mencegahnya berbicara Akhirnya Toan Bok Ang mengikuti mereka ke lembah itu Sembari berjalan Seh Ching Hua pun berkata Kedua orang yang tak berverguna itu tidak punya nyali untuk memasuki lorong rahasia Tapi mereka justru amat menginginkan benda pusaka yang ada di situ Kini Kau Hun Siu berhasil memperoleh jala bumi Pasti hati mereka pun tergerak Cip Set Sin Kun Tem Senin berkata Kau membawa benda pusaka dan pergi menemui Mereka, apa gunanya? Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pei menyela Benar Kecuali kau juga bersedia berlutut di hadapan Liok Chi Himo dan memanggilnya Bulim Chi Chun Mungkin masih bisa mengatur suatu rencana Seh Ching Hua berkata dengan ketus Aku belum usai bicara, mengapa kalian jadi ribut terus? Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pei dan Cip Set Sin Kun Tem Senin saling memandang Sedangkan Seh Ching Hua berkata lagi Bolehkah kalian tidak ribut? Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pei segera menyaut Baik, baik Seh Ching Hua berkata Aku akan membawa Ken Tian Chin, jarum langit, pergi menemui mereka Aku akan mengatakan bahwa gudang pusaka telah terbuka dan semua benda pusaka telah kita ambil Hanya Ken Tian Chin ini ditinggalkan untuk mereka Benda pusaka cuma ada satu, tentunya tidak bisa dibagi dua Apabila salah satu di antara mereka bisa membawaku ke atas undakan batu Dialah yang berhak menerima benda pusaka ini Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pei berkata Bagus Kau kesana dan hanya boleh memberitahukan urusan ini pada satu orang saja Apabila kau beritahukan kepada mereka berdua Bisa jadi yang satu berusaha membawamu ke atas Tapi yang lain pasti berusaha menggagalkannya Seh Ching Hua berpikir sejenak, kemudian manggut-manggut Masuk akal Lalu bagaimana setelah kau berada di atas tanya Cip Set Sin Kun Tem Senin Seh Ching Hua menyaut Tentunya harus selangkah demi selangkah, perlahan-lahan Memang seperti kau, harus langsung berhasil Kalau berpikir begitu, lebih baik kita pulang ke Pulau Hwe Chiawatu saja Tidak usah repot-repot memutar otak di sini Cip Set Sin Kun Tem Senin tertawa panjang Bagus Memang masuk akal, lanjutkan saja Seh Ching Hua melanjutkan Setelah naik ke atas undakan batu, boleh bertindak berdasarkan keadaan di sana Tentunya aku harus menemui O.I.Y. Simtid dulu Tanda petik Ketika Seh Ching Hua berkata sampai di situ, Cip Set Sin Kun Tem Senin pun menyambung dengan serius Kalau kau berhasil mencarinya, jangan mengambil busur apinya dengan care paksa Mendengar itu Seh Ching Hua langsung berteriak aneh, sekaligus melancarkan sebuah pukulan ke arah Cip Set Sin Kun Tem Senin Sedangkan Cip Set Sin Kun Tem Senin memang sudah menduga akan hal itu, badannya berkelebat menghindar Seh Ching Hua berkata dengan gusar Kau yang sedang bicara atau aku sih Setelah aku berhasil mencari O.I.Y. Simtid Tentunya aku punya akal, tidak perlu menunggu kau kentut Cip Set Sin Kun Tem Senin berkata sambil tertawa Kau tidak takut saudara Tong Hang dan Nona Toan mentertawakan lu Kalau bicara harus pakai aturan lu Seh Ching Hua tertawa dingin Dengan demikian, kalian katakan apakah bisa dilaksanakan? Giyok Bin Sin Kun Tong Hangpek menyaut Memang bisa dilaksanakan, hanya saja, amat sayang kentian cin ini Seh Ching Hua tertawa terkekeh Legakan hatimu, kecuali aku tidak mau meninggalkan istana Cicun Kiong Kalau aku mau meninggalkan istana itu, sudah pasti aku akan mengambil kembali kentian cin Kalian tunggu aku di lembah itu Cip Set Sin Kun Tem Senin terbelalak Kalaupun mau pergi juga, harus menunggu esok Malam ini pihak istana Cicun Kiong pasti akan menemukan kedua mayat itu Apabila kau kesana sekarang, bukankah mereka akan mencurigai mu sebagai pembunuh kedua orang itu? Kali ini Seh Ching Hua tidak menentang perkataan Cic Set Sin Kun Tem Senin Ia hanya berkata perlahan Siapa bilang aku akan kesana sekarang? Di saat mereka bercakap-cakap, tak terasa mereka berempat sudah tiba di lembah itu Mendadak mereka berempat berhenti serentak Saat ini, jarak mereka dengan mulut lembah hanya 1-2 mil Sehingga mereka dapat melihat dengan jelas sekitar lembah itu Ternyata mereka melihat, dekat mulut lembah Terdapat 7-8 obor besar Mereka berempat jadi tertegun karena sejak mereka meninggalkan Gunung Tangkulasan Mereka melakukan perjalanan dengan hati-hati sekali Bahkan kentian cin itu pun dibungkus dengan kain hitam berlapis-lapis agar cahayanya tidak menembus keluar Kalaupun mereka yang membuat obor-obor itu, tentunya tidak masuk akal Namun pada jarak yang begitu dekat tidak terdengar suara bentrokan senjata Sungguh membuat orang tidak mengerti Keempat orang itu tertegun Berselang sesaat, Giok bin Sin Kun Tong Hang Pek berkata Pasti telah terjadi sesuatu, kita harus segera melihat kesana Padahal saat ini Toan Bok Ang ingin berpamit dengan mereka, tapi dalam keadaan begini sulit baginya untuk pergi Cepat-cepat ia mengikuti mereka melesat ke depan Jarak 1-2 mil tidaklah jauh setelah mereka mengerahkan ilmu gintang Sekejap Giok bin Sin Kun Tong Hang Pek sudah sampai duluan, ia langsung menerobos ke dalam mulut lembah Begitu melihat, dia pun jadi tertegun Lembah itu sunyi senyap, bahkan juga kosong melompong tiada seorang pun yang berada di situ Cip set Sin Kun Tem Senin, Seh Ching Hua dan Toan Bok Ang sudah tiba di situ Ketika melihat keadaan itu mereka bertiga pun tertegun, berkata tak tertahan Eh, kemana mereka berempat? Giok bin Sin Kun Tong Hang Pek segera bergerak, dalam waktu singkat dia telah mengitari seluruh lembah itu Setelah itu, dia segera kembali ke tempat semula Mereka tidak berada di dalam lembah, kita harus cepat berpencar mencari mereka Cip set Sin Kun Tem Senin dan yang lainnya tahu urusan ini agak luar biasa Mungkin telah terjadi pada diri keempat orang itu Karena tempat ini tidak begitu jauh dari istana Cicun Kiong, tentunya apapun bisa terjadi Mereka berempat meninggalkan lembah itu lalu berpencar mencari ke sana kemari hingga belasan mil Lalu kembali ke mulut lembah Mereka berempat boleh dikatakan kembali pada saat bersamaan Masing-masing mengangkat obor tinggi-tinggi, saling memandang dan berdasarkan air muka Mereka dapat diketahui tiada hasilnya sama sekali Cip set Sin Kun Tem Senin berkata dengan heran Sungguh mengherankan Kita meninggalkan lembah ini Tidak begitu lama, lebih-lebih toan bokang Bagaimana? Mungkin mereka akan kehilangan jejak dalam jarak 10 mil Apakah? Giyok bin Sin Kun Tong Hang Pek segera berkata Tidak mungkin, mereka tidak akan pergi ke istana Cicun Kiong menempuh bahaya Toan bokang memandang obor-obor di luar lembah Ia menunjuk seraya berkata Melihat keadaan obor-obor itu, pasti dari istana Cicun Kiong Apakah Liyok Cihimo sudah sampai di sini? Cip set Sin Kun Tem Senin menyaut Apabila Liyok Cihimo kemari, pasti ia memainkan Pat Liyok Tian Im Bagaimana kita tidak mendengarnya? Seh Ching Hua berkata Kepandaian anak Leng dan Goat Hua tidak rendah Ditambah lagi Liyang Xiang Lun milik Han Giok Xia dan Ken Tian Chin milik Temek Haui Tentunya membuat mereka berempat jadi lihai sekali Aku tidak percaya di dalam istana Cicun Kiong Masili terdapat jago tangguh yang mampu melawan mereka Mendadak Toan bokang menyelah Mungkin Kau Hun Siu? Apa yang diucapkan Toan bokang, membuat semua orang jadi tertegun Kau Hun Siu? Pasti Kau Hun Siu? Setelah kehilangan senjata Kau Hun Siu pasti sulit bagi Kau Hun Siu bisa menang melawan Luleng berempat Itu memang tidak mungkin Akan tetapi, perlu diketahui satu hal, yakni Kau Hun Siu telah memperoleh T. Sat Keng, Jala Bumi Bagaimana Kau Hun Siu memperoleh Jala Bumi setelah memasuki gudang pusaka dan mengapa cuma mengambil benda pusaka tersebut saja Mereka berempat sama sekali tidak tahu apa sebabnya Namun mereka yakin, Jala Bumi itu sudah berada di tangan Kau Hun Siu Apabila Kau Hun Siu menggunakan Jala Bumi menghadapi mereka berempat, celakalah keempat orang itu Berpikir sampai ke situ, hati mereka berempat pun tenggelam entah kemana Cip Set Sin Kun Tem Senin berkata Tapi, kalau mereka dibawa ke lestana Cicun Kiong Tentunya berpapasan dengan kita Benar Kalau begitu mereka berempat kemana Sahut Toan Bok Ang Usai Toan Bok Ang menyahut, mendadak di atas tebing Terdengar suara tawa panjang Menyusul terdengar pula suara orang yang sudah tua Nona Toan, kalian sedang mencari siapa? Begitu mendengar suara orang di atas tebing Cip Set Sin Kun Tem Senin berempat langsung mendongakan kepala memandang ke atas Diterangi Sinarobor Mereka melihat di atas sebuah batu besar yang tingginya belasan depa Berdiri seorang tua kurus tinggi Rambut dan jenggotnya sudah putih semua Dia tidak lain adalah Kau Hun Siu Ketika melihat Kau Hun Siu muncul mendadak di situ Bukan main terkejutnya mereka berempat Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek Bersiul panjang Kedua lengannya direntangkan Seketika badannya mencelat ke atas Tetapi Cip Set Sin Kun Tem Senin yang berada di sisinya Segera menjulurkan tangannya memegang bahunya Kemudian berkata dengan suara rendah Saudara Tong Hang Dia memiliki jala bumi Kalau disebarkan dari atas ke bawah Tentunya Kau sulit menghindar Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek Berpikir sejenak Merasa benar apa yang dikatakan Tem Senin Namun kegusarannya sudah memuncaklah langsung membentak dengan sengit Kau Hun Siu Mereka berempat berada di mana? Sekarang? Kau Hun Siu tertawa gelak Hahaha Mereka berempat Haha Kini mereka sudah merasa nyaman sekali loh Cip Set Sin Kun Tem Senin berkata dengan suara dalam Kau Hun Siu Walau kau berhasil menangkap mereka Berempat dengan jala bumi Tapi dalam waktu singkat Kau pun tak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka Seandainya kau menarik kembali jala bumi itu Mereka berempat pun bisa meloloskan diri Saat ini kau tidak perlu berlaku angkuh di sini Ketika Cip Set Sin Kun berkata begitu Dia sendiri pun tidak berani memastikan Apakah jala bumi itu berada pada Kau Hun Siu atau tidak? Dia berkata begitu semata mecoh hanya ingin memancing reaksi Kau Hun Siu belaka Agar mengetahui jala bumi itu berada padanya atau tidak Namun wajah Kau Hun Siu kelihatan biasa Kemudian tertawa gelap dan menyaut Cip Set Sin Kun Kalau jala bumi tidak berada padaku Ketinggian batu ini cuma belasan depa Tentunya kalian bisa naik ke atas untuk menangkap diriku sekaligus menolong mereka berempat Bukankah akan beres? Begitu mendengar sahutan Kau Hun Siu Sulit sekali bagi Cip Set Sin Kun untuk memastikan apakah jala bumi itu berada padanya atau tidak Terdengar Seh Ching Hua berkata dengan dingin Kalaupun kau mempunyai jala bumi juga tidak dapat Berbuat apa-apa terhadap kami Kau Hun Siu tertawa dingin seraya menyaut Betul Nyonya Tem boleh mencobanya Sepasang mati Seh Ching Hua menyorot tajam Memandang lekat-lekat pada Kau Hun Siu Seh Ching Hua tahu Kalau kedua belah pihak berada di tanah datar Sedangkan pihaknya berjumlah 4 orang Apabila Kau Hun Siu memiliki jala bumi Juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka Karena pukulan gabungan mereka bertiga amat dasyat Kalau jala bumi itu mengarah pada mereka Maka dengan pukulan gabungan itu mereka pasti dapat menerbangkan jala bumi tersebut Seandainya pukulan gabungan pertama tidak berhasil merobohkan Kau Hun Siu Mereka masih bisa melancarkan pukulan gabungan kedua Meskipun Kau Hun Siu memiliki luakang tinggi Tentu sulit baginya untuk menyambut pukulan gabungan mereka bertiga Tapi saat ini Kau Hun Siu justru berada di atas batu besar yang tingginya belasan depa Sulit bagi mereka untuk mencelat ke atas Kalau berhasil mencelat ke atas Mereka bertiga pasti masuk ke dalam jala bumi Sehingga tidak mampu lagi melancarkan pukulan gabungan Seandainya di saat mereka mencelat ke atas Dan sekaligus melancarkan pukulan gabungan Otomatis akan membuat badan mereka merosot ke bawah Dan jala bumi itu dengan mudah akan menjaring mereka Begitu terjaring, sulit untuk meloloskan diri Namun kalau jala bumi tidak berada pada Kau Hun Siu Karena sudah dipakai untuk menjaring luleng berempat Maka mereka bertiga akan dapat merobohkan Kau Hun Siu Hanya saja mereka tidak berani memastikan itu Setelah memandang Kau Hun Siu sejenak Seh Ching Hwa lalu menoleh ia berkata dengan suara rendah pada Toan Bok Ang Tanda petik Toan Bok Ang cepat-cepat menghampirinya serta bertanya dengan setengah berbisik Ada pesan apa? Seh Chiampo E Seh Ching Hwa menyaut Kau harus berupaya meninggalkan tempat ini Tentunya yang datang itu tidak cuma Kau Hun Siu seorang Tapi kau justru harus menerjang keluar Toan Bok Ang tertegun Seh Chiampo E tadi aku memang ingin pergi Kini aku malah tidak mau melarikan diri pergi seorang diri Seh Ching Hwa segera berkata Aku tidak suruh kau melarikan diri Melainkan suruh kau pergi menyelidiki satu hal Hal apa tanya Toan Bok Ang Seh Ching Hwa menyahut dengan suara rendah Kini kita tidak boleh bergerak menempuh bahaya Karena belum tahu pasti jala bumi berada padanya atau tidak Dilihat dari keadaannya Sepertinya ia sedang mengulur waktu agar Lyok Cih Himo kemari Ku berikan kepadamu tiga buah kembang api isyarat warna merah, putih dan hijau Setelah kau meninggalkan tempat ini dan tahu jala bumi tidak berada padanya Cepat luncurkan kembang api warna hijau Kalau jala bumi berada padanya Luncurkan kembang api warna merah Apabila Lyok Cih Himo menuju kemari Tentunya kau harus Meluncurkan kembang api warna putih Toan Bok Ang mengangguk sambil menyimpam ketiga batang kembang api isyarat itu Cip Set Sin Kun Tem Senin mendekatinya Lalu berbisik dengan serius Nona Toan, kau harus bertindak sesuai keadaan Jangan bertindak sembarangan atau ceroboh Toan Bok Ang mengangguk, gadis itu pun tahu pekerjaan yang harus dilaksanakannya bukan merupakan pekerjaan gampang Tapi dalam keadaan begini, Cip Set Sin Kun Tem Senin dan yang lainnya menyerahkan tugas tersebut padanya Pertanda mereka mempercayainya sehingga amat mengirangkan hatinya Setelah mengangguk, dia pun melesat pergi tiga empat depa jauhnya Terdengar lagi Seh Ching Hoa saling mencaci dengan Kau Hun Siu Sedangkan Toan Bok Ang telah hilang di tempat gelap Gadis itu merasa heran karena dirinya telah melesat belasan depa Akan tetapi, justru tiada seorang pun yang menghadangnya Seh Ching Hoa memberikan tiga tugas kepadanya Ketiga tugas itu sepertinya mengharuskan dia menuju ke arah Istana Cichun Kiong Agar bisa memperoleh hasil Ingin tahu Liu Chi Himo kemari atau tidak Pasti harus menuju ke Istana Cichun Kiong dahulu Apabila luleng dan lainnya tertangkap oleh Kau Hun Siu Tentunya akan dibawa ke Istana Cichun Kiong pula Kalau ingin tahu jala bumi itu masih menjaring luleng berempat atau tidak Juga harus melihat mereka Kalau tidak, sulit untuk mengetahuinya Toan Bok Ang terus berpikir Kemudian melesat ke arah Istana Cichun Kiong Tak lama ia pun sudah melesat beberapa mil saat itulah mendadak Dia merasa ada orang menguntiknya dari belakang Padahal Toan Bok Ang tidak mendengar suara apapun Hanya mendadak punya perasaan demikian saja Hal ini sangat mengejutkan Toan Bok Ang Karena orang yang dapat menguntiknya tanpa bersuara Pastilah memiliki ginkang yang amat tinggi Toan Bok Ang tidak memperlihatkan reaksi apapun Melainkan terus melesat ke arah Istana Cichun Kiong Gadis itu mengerahkan ginkangnya agar lesatannya bertambah cepat Mendadak dia bersalto sekaligus membalikan badannya Caranya itu agar orang yang menguntiknya tidak akan menduga hal tersebut Tidak salah Ketika membalikan badannya Tampak sesosok bayangan bagaikan kilat melesat ke arahnya Di saat Toan Bok Ang membalikan badannya Senjata Sian Tian Xin Su pun dikeluarkannya Begitu melihat sesosok bayangan meluncur ke arahnya Senjata Sian Tian Xin Su pun digerakannya Teng! 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 Terdengar suara yang amat nyaring Tampak pula cahaya merah berkelebat ke arah orang itu Toan Bok Ang membalikan badan dan melancarkan serangan Boleh dikatakan pada waktu bersamaan Maka ia yakin orang yang menguntiknya tidak dapat menghindari serangannya itu Akan tetapi gerakan orang itu sungguh di luar dugaan Ketika cahaya merah menyambar Orang Itu pun masih mampu melayang ke atas seperti terbang Menyaksikan itu Toan Bok Ang jadi terbelalak Seketika dia langsung menarik serangannya Karena dia teringat orang yang memiliki ilmu ginkang Begitu tinggi hanya OEY Simtid seorang Tidak mungkin orang lain Setelah menarik serangan itu Toan Bok Ang pun bertanya Saudara OEY Tampak orang itu bergerak amat cepat sekali Tau-tau sudah berdiri di hadapan Toan Bok Ang Ternyata memang benar OEY Simtid Wajahnya kelihatan cemas Nona Toan Ayahku akan kemari Apakah kau masih tidak mau pergi? Toan Bok Ang tertegun cepat-cepat dia menyimpan senjata Sian Tian Xin selalu melemparkan kembang api isyarat warna putih ke atas Setelah meledak di udara kembang api warna putih itu berpijar kemana-mana Jangan lupa untuk menikmati kembang api isyarat warna putih itu berpijar kemudian